Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, solat, selain tadi diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek. Dalam panggilan adhan ketika diingatkan solat, hayalas solat, hayalas solat. Apakah kalimat adhan berhenti sampai di situ? Tidak, teruskan. Hayalas solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakala ta'ala ya ayyuhal ladhina amalut taqum allaha haqqa tuqati wa la tamukunna illa wa'antum muslimun. Para ibu sekalian, Saudarikum, baik yang di dalam ruangan masjid, Satu, lantai dua, ataupun di sekitaran halaman masjid yang tadi sempat kami lalui. Saya bermohon kepada Allah mengawali kejian ini. Semoga seluruhnya mendapat kemuliaan yang sama dihadapan Allah SWT. Dan semoga ta'ala kita hari ini selain mendatangkan rahmat dan marakah dari Allah juga insyaAllah menguburkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup. Ibu sekalian, teman-teman yang insyaAllah senantiasa mendapatkan rahmat Allah SWT, Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan fa'idah atau manfaat ilmu dan pengaruhnya terhadap akhlak. Karena ada beberapa tinjauan-tinjauan kekinian yang nampaknya agak bergeser dari keterangan Al-Quran, Bahkan bergeser dari misi utama kenabian Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi SAW, saya ingatkan kembali, Mulai diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul dan membimbing umat kemudian ke arah yang lebih baik. Oleh Allah kemudian diberikan batasan-batasan misinya, Batasan-batasan tugasnya. Bahkan tugas ini pun 30 generasi, Saya tidak katakan 30 tahun ya, 30 generasi, Satu generasi itu bisa ribuan tahun masanya. Itu sudah ditunjukkan oleh Allah, Melalui doa Nabi Ibrahim, Dan doa Nabi Ismail AS, Nanti akan lahir seorang Rasul, Membawa misi-misi yang utama. Itu disebutkan di Al-Quran, Surah kedua Al-Baqarah, Ayat 129. Ya, paling kiri sebelah atas di Musaq. Quran Surah kedua Al-Baqarah, Ayat 129. Perhatikan kalimatnya, Rabbana wa ba'affihim rasulam minhum. Ya Allah, Mohon nanti utus. Lahirkan seorang Rasul, Yang terlahir di lingkungan sekitaran penduduk sini, Dekat Ka'bah. Jadi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Berdoa, Bermohon kepada Allah, Agar kelak nanti, Lahir Rasul spesial. Rasul istimewa. Karena Rasulnya istimewa, Maka dia mesti lahir di tempat yang paling istimewa di bumi. Tidak ada tempat yang paling istimewa di bumi, Kecuali Ka'bah Al-Musharrafah. Karena itu saat Ka'bah pertama kali, Kemudian disebutkan dalam Al-Quran, Itu terkait berkelindan dengan kemerkahan di dalamnya. Kita ambil Quran Surah ketiga, Misal, Al-Amran, Ayat ke-96 sampai ke-97. Inna awwala baytin wudi' alin nasi, Lalladzi bibak kata mubarakat. Sungguh rumah pertama, Tempat pertama di muka bumi, Yang dibangunkan untuk manusia. Jadi, saking spesialnya, Bukan manusia yang bangun. Tapi dibangunkan untuk manusia. Kalau kita kan biasa bangun rumah, Yang bangun tukang, Yang bangun manusia. Tapi yang ini tidak. Dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia yang bangun. Dan sekitarannya penuh dengan keberkahan. Ya, Quran Surah kedua, Al-Baqarah, Ayat ke-126. Ya, paling kanan sebelah bawah di Musab. Ketika Nabi Imrahim berdoa, Ya Allah, Mohonjadikan negeri ini, Ya, sekitaran Ka'bah, Mekah dan sekitarannya, Tempat yang paling menenteramkan di bumi. Karena itu, Ibu sekalian, Teman-teman, Kalau datang ke Mekah, Itu punya masalah, Sebesar apapun, Di depan Ka'bah itu bisa hilang. Tiba-tiba yang keluar air mata aja. Hati tenang. Ibu gak percaya, silahkan. Ibu sedang punya persoalan, Sedang punya masalah, Masuk rumah gak enak, Lihat TV gak nyaman, Lihat suami gelisah. Bisa. Tapi di depan Ka'bah, Itu bisa hilang. Bisa tenang gitu. Bahkan bisa bikin status. Ternyata ini yang bisa menenangkan hatiku. Ciklik gitu ya. Orang tawaf dia foto. Nah, ini jaminan. Jadi satu-satunya tempat di bumi, Satu, Yang bisa mendatangkan ketenangan, Yang kedua, Saking berkahnya, Itu kan tempatnya tandus, Bu. Ya, Para akhwat sekalian. Tempat itu tandus. Tempat itu tandus, Panas luar biasa, Bebat tuannya sifatnya padat. Jadi kalau teman-teman main ke Mekah, Ya, saya doakan insya Allah, Yang belum pernah haji atau omrah, Bisa berangkat lebih cepat ya. Dan tidak cukup dengan amin. Nabung. Siapkan dari sekarang, nabung. Amin, amin. Kalau gak ada persiapan, Gak akan terwujud sampai kiamat kurang dua hari. Sehari lagi buat persiapan, Nah, tawabat minimal. Baik, Saya kembalikan. Itu tempat tandus, Bahkan air juga sulit. Bebat tuannya sifatnya padat. Itu ada di Quran surah ke-14, Ayat 37. Sifatnya, Kata Nabi Al-Rahim, Ya Allah, Saya tinggalkan anak keturunanku ini, Di satu tempat, Di lembah yang tandus. Lembah yang tandus. Air pun sulit didapatkan, Tumbuhan gak tumbuh. Cuma memang berkahnya, Indah bayi tikil muharam, Karena dekat dengan Ka'bah ini, Maka dia dapat keberkahan. Walaupun tak bisa tumbuh tanaman, Batuknya tandus luar biasa, Pekat dan kuat luar biasa, Tapi karena berkah, Hampir semua buah-buahan itu ada di sana. Pisang ada, Pohon pisang gak ada, Bu. Tapi pisangnya ada. Pohon apel gak ada, Apelnya ada. Pohon jeruk gak ada, Jeruknya ada. Itu cuma sekitaran Ka'bah Al-Musharrafah. Karena yang dilahirkan Rasul istimewa, Maka kata Nabi Imrahim, Nabi Ismail, Ya Allah, Mohon melahirkan seorang Rasul yang istimewa, Saking istimewanya, Tempatnya harus di tempat yang istimewa. Dekat Ka'bah Al-Musharrafah. Tidak ada satu Rasul pun. Dari sejak Nabi Adam, Yang terlahir di dekat Ka'bah, Kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Saya pernah tunjukkan kepada ibu dulu, Mesti ingat, Kalau ini Ka'bah, Kurang lebih seperti ini. Misal disini bagian sisi Hajar Aswadnya, Kita tarik garis lurus kesini. Ya, sekitar 250 meter dari Hajar Aswad. Tarik lurus, Disini bertemu dengan Bukit Sofa. Lantai paling bawah bertemu dengan Babu Salam. Dari Babu Salam naik sedikit ke atas, Disini ada eskalator pertama, Eskalator kedua, Ini ada tangga, Tangga biasa. Naik ke atas lurus, Sampai disini, Disini ada rumah, Yang sekarang menjadi perpustakaan. Al-Maktabah Al-Qadimah. Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Sini ada perpustakaan, Sini tempat air, Ngambil air zam-zam yang menggunakan jirigen. Jirigennya dijual di sebelah sini, Ada yang 10 lear, Ada yang 5 real. Ngambilnya kesini. Nabi lahir disini. Tempat ini disebut dengan maulid Nabi SAW. Tempat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Nah, Yang ingin saya katakan, Ketika keduanya berdoa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim AS, Ya Allah nanti utus seorang Rasul yang lahirnya dekat tempat mulia ini. Ini persis yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kelahirannya didoakan, 30 generasi sebelum lahirnya beliau. Itu ribuan tahun masanya. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu, SAW, Itu jaraknya 30 generasi. Ya Muhammad bin Abdullah, Bin Abdul Muttallim, Bin Hashim, Bin Abdul Manaf, Bin Kusay, Bin Murwa, Bin Kilam, Bin Kaat, Bin Ghalib, Bin Fihir, Bin Malik, Bin Nadar, Bin Kinan, Bin Khuzaiman, Bin Mudrika, Bin Ilyas, Bin Nizar, Bin Mudar, Bin Ma'ad, Bin Adnan, Bin Addi, Bin Adri, Bin Muqawam, Bin Nahur, Bin Tariq, Bin Ya'ruf, Bin Yastub, Bin Nabit, Bin Ismail AS, Bin Ibrahim AS. 30. Ayo diulang. 30 generasi. Nah, apa yang terkait dengan pembahasan kita saat ini? Ketika kemudian berdoa, tidak sekedar berdoa Rasulnya lahir, tapi juga meminta kepada Allah membawa misi yang utama. Apa misinya? Satu, kembali ke Quran Surah kedua Al-Baqarah tadi, ayat 129. Perhatikan empat misinya. Satu, Ya Allah, mohon perkenankan Rasul ini nanti, saat ia ditugaskan menjadi Rasul, akan membimbing umatnya dengan ayat-ayatmu. Membacakan, mengajarkan kepada umatnya ayat-ayatmu. Ya'ruf, 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 Ya'atika. Maka Allah kemudian kabulkan, diturunkanlah ayat-ayat. Mulai Quran Surah ke-96, ayat yang pertama, Sampai terkumpul dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena dibacakan, didengar bacaan-bacaan yang dibacakan. Disebut dengan kira'ah. Ya, kalau dibacakan terus, 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 tanpa pernah bosan. Berulang-ulang, 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 disebut dengan Quran. Quran. Kalau beda dengan bacaan biasa, bacaan biasa, mungkin ada yang terus dibacakan, tapi bosan. Yang ini, dijamin oleh Allah, terus dibacakan, terus diulang. Bahkan setiap hari manusia, bisa 17 kali mengulangnya. Dan tidak pernah ada yang bosan. Maka tambah aliflam di depannya, menjadi Al-Quran. Al-Quran. Satu-satunya kitab di muka bumi, kitab suci, satu-satunya, yang dibacakan 17 kali setiap hari, oleh setiap muslim, dan tidak pernah ada yang mengeluh bosan. Ibu, siapa yang baca Quran 15 kali sehari? Banyakan, Ustaz. Baik. Yang satu kali sehari baca Quran? Ada? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Dua kali sehari? Masya Allah. Tiga kali sehari? Tidak ada. Berarti Ibu, sholatnya cuma sekali. Satu rokat. Berarti sholat subuh tadi, satu rokat ya? Kan kita baca Al-Fatihah 17 kali sehari. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran dibaca, pasti 17 kali sehari, karena jumlah rokat. Sholat itu 17 rokat. Jadi kalau ada yang baca Al-Fatihah cuma sekali sehari, itu artinya sholat subuhnya satu rokat. Kembali ke sini. Bukankah semua isi Al-Fatihah disebut ayat? Ya kan? Al-Fatihah 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Perhatikan doa Nabi Ibrahim tadi. Yatslu alayhim ayatika. Ayat. Ya Allah, mohon utus nanti seorang Rasul yang akan mengajarkan pada umatnya ayat-ayatmu. Maka turunlah Al-Quran, disebut isinya dengan ayat, dikabulkan bagian pertama. Jelas? Karena ini, isi Al-Quran seluruhnya itu bimbingan hidup. Diajarkan oleh Nabi pada kita. Nah, saat Nabi mengajarkan kepada kita itu, tuntunan Nabi ketika mengajarkan kepada kita, dijelaskan oleh Nabi, maka terkumpulah ajaran-ajaran Nabi. Kumpulan dari sesuatu ajaran disebut dengan kitab namanya. Baik, teruskan ayatnya. Rabbana wab'asihim rasulan minhum yatslu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitab Saya ulang. Satu, ayat. Ayat. Tuntunan lebih begini. Kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Contoh. Tahan. Nanti Ibu akan paham ketika saya selesaikan di akhir apa yang saya maksudkan. Baik, Ibu sekalian pada akhwan. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ya Allah, utus seorang rasul dan turunkan ayat kepada rasul ini untuk mengajarkan umatnya. Maka Allah turunkan. Ada ayat misalnya tentang sholat, bimbingan. Bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-43. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Ayatnya kan turun kan? Maka turun ayat. Makanya tidak boleh kita beribadah kalau tidak ada ayatnya. Tidak ada dalilnya. Baik itu ayat dari Allah atau petunjuk dari Nabi. Jadi kalau ibadah itu saking sayangnya Allah, kamu gak usah banyak-banyak ibadahnya. Ini yang saya tunjukkan aja, kamu kerjakan. Jadi dalam ibadah itu gak boleh kreatif. Apa yang Allah tunjukkan, saking inginnya Allah mudah dan gak capai ibadah kita. Ini aja kerjakan nih. Turun. Nah, cuma kan gak cukup dengan ayat. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara sholatnya? Gak cukup dengan turun ayat. Ayo, kerjakan sholat. Caranya bagaimana? Maka yang kedua kemudian, turunlah kalimat. Wa yu'allimuhumul kitab. Ajarkan caranya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai takbir sampai dengan salam. Turun ayat, kerjakan sholat. Bagaimana caranya? Ditunjukkan oleh Nabi. Begini cara takbirnya. Begini cara sedekapnya. Begini cara rokoknya. Begini cara sujudnya. Sampai dengan salamnya. Dikabulkan. Doa yang kedua, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dikabulkan oleh Allah SWT. Maka ajaran Nabi menerangkan alkitab itu, sekarang disebut dengan hadith. Praktiknya disebut dengan sunnah namanya. Pelan-pelan. Kumpulan ayat tadi disebut apa? Al-Quran. Baik. Penjelasan Al-Quran dari Nabi disebut apa tadi? Hadith. Praktiknya disebut apa? Sunnah. Sunnah. Dalilnya dari Al-Quran. Penjelasannya dari sunnah Nabi SAW. Maka kalau ibu ingin bertanya, bagaimana cara sholat? Lihat keterangan Nabi. Lihat sunnahnya Nabi. Maka turunlah kemudian bimbingan-bimbingan Nabi ini dibukukan. Supaya kita mudah pelajari. Nah tadi saya sampaikan, sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang dibukukan disebut dengan kitab namanya. Maka para ulama sekarang mengumpulkan bimbingan-bimbingan Nabi disebut dengan kitab. Maka muncullah apa yang disebut dengan kitab hadith. Ibu kalau ingin lihat misalnya, bagaimana Nabi mengajarkan sholat? Lihat kitab hadith. Buka sahih muslim misalnya. Di kitab sholat, bab tentang sholat. Nomor hadith 397 misalnya. Bagaimana caranya? Kata Abu Hurairah. Kata Nabi. Izaqom ta'ilas sholat. Jika anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna. Asbigil wudhu. Sempurnakan dulu wudhu-nya. Fumma staqbilil kiblah. Kemudian mengharap ke arah kiblat. Setelah kemudian siap. Thumma pakabbir. Kemudian bertakbir. Farofa ayadai hadwa man kibaygi. Maka letakkan kelapak tangannya kemudian sejajar dengan bahunya disini. Di An-Nasai nomor hadith 1101. Boleh kemudian jempolnya mendekat kepada daun telinga. Boleh menempel. Kemudian fawadu ayadahul yumna ala yusra. Maka letakkan kelapak tangan yang kanan di punggung yang kiri begini. Pas. Boleh pergelangan bertemu dengan pergelangan. Rusgun ala rusgin. Ini pergelangan bertemu pergelangan disini. Boleh begini. Boleh begini. Tapi yang begini langsung. Jadi begitu takbir. Allahu Akbar begini. Jadi gak diukur dulu. Allah. Boleh kesini. Sa'id disini. Tapi tidak boleh kesini. Disini tidak boleh bu. Ya. Dah ku matuh. Sudah di puncak. Salat subuh. Subuh begini. Nah ini gak boleh. Tetap sampai sini. Gak boleh sampai sini. Kata Nabi. Jangan kau salat seperti orang yang sombong. Meletakkan kelapak tangannya sampai dengan kemudian disikunya. Mirfak. Begini. Kayak orang punya proyek. Lihat-lihat begini. Sampai sini. Ada yang dikerjakan. Ada yang dilarang. Secara singkat bimbingannya ini terkumpul dalam kitab. Diterangkan dalam hadith. Dipraktikkan dalam sunnah. Jelas sampai sini. Nah. Tapi gak cukup sampai sini. Awas hati-hati. Gak cukup kita belajar Al-Quran. Sunnah. Al-Quran. Sunnah. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Dan dua ini. Apalagi nanti yang terakhir. Yang keempat. Itu adalah parameter. Ukuran keberhasilan seorang muslim. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau anda diajak untuk belajar. Atau ibu kemudian belajar. Al-Quran ini Sunnahnya. Al-Quran ini Sunnahnya. Tapi kemudian. Pelajaran itu tidak menghasilkan. Hasil yang keempat. Hasil yang keempat. Ini artinya ada yang keliru dalam proses belajarnya. Jelas habis ini? Baik. Tiga. Sebelum sampai ke yang ketiga. Yang ini menjadi dalil. Dua-duanya dalil. Sudah? Ini kumpulannya disebut dengan kitab. Penjelasannya dari hadis. Tuntunannya disebut apa namanya? Sunnah. Ilmunya disebut dengan fiqih namanya. Ilmunya disebut dengan fiqih. Seperti ini. Sukun. Tahan pelan-pelan. Ini penting saya terangkan dulu fiqih. Nah. Kenapa saya sebutkan fiqih? Karena nanti di fiqih ini ada kaitan dengan yang ketiga. Ini tugas nebi yang ketiga. Apa itu? Wal-hikmah. Mengajarkan hikmah dibalik setiap ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Hikmah. Esensi. Dari setiap perintah yang Allah kemudian sampaikan dan Nabi jelaskan. Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Contoh. Ibu fokus misalnya tadi kembalikan ke sholat. Kita ingin menunaikan sholat. Saat kita akan kerjakan sholat. Sholat ibadah bukan? Ibadah. Karena sholat masuk kategori ibadah, maka kita harus melihat ada dalilnya enggak ini. Jelas? Ada ustaz. Kita keluarkan satu. Quran surah kedua. Misal. Ayat 43. Paling kanan pertengahan. Wa aqdimus sholat. Dan tunaikan oleh kalian sholat. Karena ada perintah tunaikan sholat, maka kita siap mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, caranya bagaimana? Fiqh. Caranya. Tuntunannya. Maka kita buka keterangan dari Nabi, seperti apa Nabi mengajarkan kita sholat. Kita keluarkan, misal buka kitab. Tentang hadif. Kita ambil misalnya disini, sahib Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Misal, Al-Bukhari. Nomor hadis 711. Kemudian riwayat Muslim. Nomor hadis 397. Riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini menerima kemudian peristiwanya dari Khalad bin Rafi Az-Zurayqi. Khalad. Ada yang menyebut Khalid. Ya, Khalad bin Rafi. Hadisnya sahih. Fokus. Ini perintah sholatnya. Ini caranya. Kemudian yang terakhir. Bagian ketiga. Hikmahnya. Apa hikmah dibalik perintah sholat itu? Apa esensinya? Kenapa kita diminta sholat? Fokus baik-baik. Kenapa kita diminta sholat? Toh tidak sholat pun tetap kita menjadi hamba Allah. Tapi kenapa kemudian kita diminta menunaikan sholat? Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Nah, ibu sekalian. Dalam hal hikmah ini selalu terkait dengan bagian yang keempat. Fokus baik-baik. Tidak pernah diperintahkan seorang hamba untuk menunaikan ibadah. Kecuali memiliki hikmah, esensi, makna terkait dengan aspek yang keempat. Al-Akhlaq. 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 Tahan. Saya kembalikan ke nomor tiga dulu sebelum kita masuk ke akhlaq. Satu. Buka Quran surah ke-20. Ayat yang ke-14. Ada? Quran surah Taha. Taha. Ayat yang ke-14. 14. Ada? 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 Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ibu sekalian. Yang Tuhan itu siapa? Allah. Pencipta kita siapa? Yang hamba siapa? Kita. Manusia. Apa yang membedakan antara Tuhan Khalid yang menciptakan kita dengan kita hamba yang diciptakan? Mesti ada beda. Apa beda antara direktur dengan karyawan? Direktur memanage perusahaan, memberikan perintah, karyawan mengeksekusi. Apa beda Tuhan rumah dengan asisten rumah tangga? Tuhan rumah mengatur, memberikan perintah, asisten rumah tangga mengeksekusi. Gitu kan? Apa beda antara Allah, Rabbun, Tuhan, Khalid dengan manusia sebagai hamba? Maka bedanya, mesti ada perbedaan diantara keduanya. Allah yang disembah, manusia yang harus menyembah. Allah yang diibadahi, manusia yang harus ibadah. Karena itu ketika Allah mengatakan saya Tuhan, lihat ayatnya. Inna ni an Allah, kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Nah, kalau kau yakin saya Tuhan, kata Allah, maka buktikan keyakinanmu itu. Bagaimana cara membuktikannya? Sembah, kalau memang yakin Allah Tuhan, dia buktikan. Cara membuktikannya, kita sujud kepadanya. Kita menyembahnya. Bagaimana cara menyembahmu, ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholat. Tunaikan sholat. Jadi ketika kita diminta menunaikan sholat itu, salah satu hikmahnya, untuk menegaskan dan menegaskan pembuktian kita, bahwa kita memang hamba, bu. Bukan Tuhan. Makanya kalau ada orang, manusia, selama hidupnya gak pernah sholat, maka ada yang salah dengan dirinya. Seakan-akan dia merasa sebagai Tuhan. Kalau ibu manusia, pasti ibu sholat. Kalau ibu makhluk, pasti sholat. Kalau ibu hamba, pasti sholat. Karena ciri seorang hamba dalam Al-Quran disebutkan, yang pertamanya, dia mau ibadah kepada Allah SWT. Karena itu, Allah murka pada setiap hamba, yang tidak mau ibadah, karena ini keluar dari ciri kehambaannya. Jelas dari sini? Makanya ketika dipanggil misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu seakan-akan pertanyaan kepada kita. Eh, kamu manusia bukan? Eh, kamu manusia bukan? Cuman ada satu makhluk, yang turun ke muka bumi ini, hati-hati ibu ya, yang selama dia turun, gak pernah mau sholat kepada Allah SWT. Jadi yang turun ke muka bumi, ada dua jenis makhluk, Bu. Dua jenis makhluk. Satu manusia, yang kedua setan. Saya ulang ya. Satu manusia, yang kedua setan. Itu ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 38, paling kanan sebelah atas. Kulnah bi'ku minha jami'ah. Hei, kalian semua, Adam, Hawa, plus, Iblis, setan yang menggodanya, turun semua ke bumi. Fa'imma yatiannakum minni hudan. Maka kalau ada petunjuk dariku, hudan, hudan itu artinya petunjuk. Hudan. Petunjuk untuk sholat, petunjuk untuk zakat, petunjuk untuk puasa, petunjuk untuk bahagia, petunjuk untuk senang. Kata Allah, kalau ada petunjuk dariku, hudan namanya. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat hudan pertama dalam Al-Quran, dia bersanding dengan sholat. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 2 sampai 3. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَنْ دِلْمُتَّقِيرُ Apa makna hudan itu? Ayat tiganya. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبُ وَيُقِيبُونَ sholat. Sholat. Di antara penjelasan hudan itu detilnya adalah sholat. Kata Allah, turun semua ke bumi. Kalau ada petunjuk dariku, untuk kebahagiaan kamu. Kalau ada petunjuk dariku, untuk kenyamanan kamu. Kalau ada petunjuk dariku, untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi Masya Allah, ini, kalau kita tahu tentang konsep ini, maka tidak ada sedetikpun dalam hidup kita, kecuali ingin syukur saja pada Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan Isniya Hawa diturunkan, dan melahirkan kita kemudian hari, itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini, hidupnya senang bu. Bahagia. Ini gak pernah ada keterangan di Quran, Allah menginginkan kamu susah, itu gak ada. Di semua makhluk yang tinggal di bumi, yang namanya manusia itu, ketika dia terlahir, kata Allah, saya ingin kamu bahagia. Saya ingin kamu senang. Nanti yang abadi, nanti di akhirat. Tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia. Percikan kebahagiaan. Ayo. Kalau berumah tangga, bahagia. Kalau bekerja, bahagia. Jadi anak, bahagia. Jadi istri, bahagia. Jadi ibu, bahagia. Itu begitu pertama lahir, misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan begitu Adam diturunkan, kata Allah, ini saya berikan petunjuk. Petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun, engkau, engkau akan bahagia. Jadi dokter, dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja, pekerja yang bahagia. Jadi anak, anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran, semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri, puncaknya kebahagiaan. Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, solat, selain tadi, diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek. Dalam panggilan adhan ketika diminta solat, Apakah kalimat adhan berhenti sampai di situ? Tidak. Teruskan setelah itu apa? Falah itu artinya apa? Falah itu bahagia. Falah itu sukses. Falah itu beruntung. Jadi begitu kita dipanggil solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Allah yang merasa hamba, ayo solat. Kalau gak merasa hamba, ya gak solat. Berarti kalau ada yang tidak solat, dia merasa dirinya bukan hamba. Cuman satu di antara dua makhluk, yang satu solat, yang satu tidak. Yang solat itu manusia, Adam dan Hawa, yang tidak solat adalah setan. Makanya setan itu ketika dia mendengar suara adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Dawud, nomor hadis 857. Maka setan ketika mendengar suara adhan, langsung lari terbirit-birit, saking tidak ingin dia mendengar suara adhan. Jadi kalau ada yang alergi dengan adhan, suara apa ini? Berisik sekali. Laguku lebih indah daripada adhanmu. Ini sama dengan? Bukan. Bukan saya yang bilang. Awas, hati-hati. Awas. Gak boleh saya jadi tersangga. Awas, hati-hati. Bukan saya yang bilang. Ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena hakikatnya manusia. Mesti beda. Jadi kalau ibu ingin bedakan, ibu itu manusia apa setan? Gampang. Satu, manusia itu pasti sholat. Ini gampang aja. Kalau ibu sedang sholat, misalnya Allahu Akbar, ada yang tidak sholat. Setan. Bukan. Bukan. Ini artinya dia sedang tidak sadar dengan kehambaannya. Jelas sampai sini? Makanya jangan ikut kena setan, bu. Jangan bersaing dengan setan. Setan itu profesional dalam urusan maksia. Dan sangat sempurna, perfect dalam urusan meninggalkan ibadah. Jadi kalau ibu sudah tidak mau ibadah, ibu sudah telat ketinggalan. Sudah ada setan yang duluan. Dan jangan bersaing, ibu. Gak akan menang. Gak akan menang. Karena itu lebih baik kita menjadi manusia yang seutuhnya. Jelas. Hayya alal falah. Hikmah yang kedua, setiap ibadah melahirkan kebahagiaan. Makanya semua orang-orang yang ibadah itu, itu pangkal pertama kebahagiaan itu ketenangan, bu. Ketenangan. Mustahil orang bisa bahagia kalau tidak tenang. Ibu pilih mana ya? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Ayo. Kaya tapi tenang. Ya itulah ibu-ibu. Selalu ada pilihan yang ketiga. Mau ke madris ta'lim, ikut pengajian, datang pada suami, wah bawa proposal tentang warna baju. Kan? Satu merah, yang kedua biru. Masya Allah. Ayah, ayah mana yang paling bagusnya? Merah atau biru? Kayaknya biru deh, mah. Eh, kayaknya merah deh, ayah. Nanya tapi udah punya pilihan. Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Selalu ada pilihan yang ketiga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, kebahagiaan itu, pangkalnya itu, pangkalnya ketenangan. Jadi mustahil ada orang bahagia kalau gak tenang. Itu mustahil. Karena itu hikmah ibadah, itu setiap kita menunaikan ibadah, pasti ada ketenangan. Ibu kalau gak percaya, silahkan. Ibu kalau sedang baca Quran, tenang gak? Baca Quran ibadah bukan? Ibu kalau sedang berdoa, tenang gak? Tenang. Jadi berdoa itu, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tiba. Ya Allah, berikan kecerdasan pada anakku. Ya Allah, luluskan ia dalam ujiannya esok. Ujiannya baru besok, tapi ketenangannya sudah ada. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku, ya Allah. Ya Allah, tenangkan keadaan jiwa-jiwa kami. Jadi pekerjaan baru besok dikerjakan, tapi ketenangannya sudah tiba. Semua ibadah, pangkal pertamanya melahirkan ketenangan. Makanya ada rumus dalam perkataan para ulama, ibu, kalau sedang tidak tenang, sedang gelisah dalam urusan dunia, ibu berdoa. Atau ibadah. Pilih jenisnya yang mudah kita kerjakan. Misal, di rumah tangga ada persoalan, alih-alih ibu bikin status yang tidak jelas. Sekarang banyak peluang dilakukan di media sosial. Ya, lebih baik ibu kerjakan ibadah. Ambil wugu, menghadap ke Qiblat, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Ustaz, kalau nulis statusnya sambil baca mushaf, gimana? Sama saja salah. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen gitu kan, sampai maghrib. Baca Quran. Doa. Solat. Ya, lakukan pekerjaan itu, ketenangan akan tiba. Nah, itu yang dimaksud dengan hikmah. Esensinya. Nah, tapi ada puncak hikmah. Ini tujuan yang paling tinggi. Di balik semua perintah ibadah. Dan ini misi yang paling puncak dari setiap misi ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Fokus baik-baik. Bahkan saking pentingnya misi ini, Nabi sendiri yang menegaskan dengan lisannya. Kalau ada hidayat yang menyampaikan, Anda boleh ragukan atau tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, beliau Sadiqul Amin. Orang yang tidak pernah keliru dan terpercaya dalam hidupnya. Tidak pernah berbuat salah dalam pengertian keliru. Apalagi dusta, maaf, dan beliau senantiasa dipercaya bahkan oleh lawan-lawannya. Sadiqul Amin. Apa perkataan Nabi? Buka dalam kitab Shu'abul Iman. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi. Dikenal dengan Sunan Al-Bayhaqi, kitabnya Shu'abul Iman. Nomor hadis 2009-2010. Fokus. Innama bu'istu li'utammima solihal akhlaq. Sungguh, misi utamaku. Fokus. Misi utamaku. Ketika aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaq. Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaq. Jadi misi utama Nabi, kenapa diturunkan Al-Quran kepada Nabi untuk membimbing umatnya supaya berakhlak mulia. Kenapa Nabi menjelaskan lewat hadis supaya umatnya berakhlak mulia. Kenapa ada hikmah dibalik ibadah supaya dengan hikmah itu dibimbing kepada akhlak yang mulia. Puncaknya ini. Dikala ada orang jujur di bumi, umat Islam mesti lebih jujur. Kalau ada orang tawabu, di bumi, umat Islam mesti yang paling tawabu. Kalau ada orang sabar di bumi, umat Islam mesti yang paling sabar. Kesempurnaan akhlaq. Karena itu, perhatikan baik-baik. Bagian keempat ini, lihat puncaknya. Kembalikan ke Al-Baqarah 129. Rabbana wab'atfihim rasulun minhum, yatsdu'anihim ayatika, ayat sudah. Wayu'animuhumul kitab, kitab sudah. Walhikmah, hikmah sudah. Yang keempat, wayu'zakihim. Dan menjadikan hati mereka bersih suci. Kebersihan hati, kebersihan jiwa, itu yang disebut dengan puncak akhlah. Dalilnya, penegasannya, di kitab Shu'abul Iman, nomor hadis 2009, sampai 2010. Wayu'zakihim, bersih jiwanya. Kalau jiwanya bersih, maka semua anggota tubuhnya pasti akan berbuat kebaikan. Perbuatan baik yang dikerjakan seluruh anggota tubuh itu, itu yang disebut dengan akhlaq namanya. Jelas sampai sini? Sekarang yuk kita buktikan. Saya agak pelan-pelan, supaya kita mengerti. Fokus. Contoh, sholat. Kembali. Ibadah bukan? Karena itu mesti ada apa? Dalil. Ambil dari Al-Quran, dalilnya Quran surah kedua, ayat 43. Jelas? Baik. Caranya bagaimana? Yaudimuhumul kitab, lihat di Al-Bukhari. Hadisnya. Lihat di Muslim. Ini cara sholatnya. Jadi gak boleh ngarang-ngarang cara sholat sendiri. Tidak boleh. Yang ketiga, hikmahnya apa? Tadi, hikmahnya untuk pembuktian kita sebagai seorang hamba. Misal, dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Hikmahnya apa lagi tadi? Untuk mendatangkan kebahagiaan. Misal, Quran surah ke-23, ayat 1-2. Qod aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalannya? Ayat keduanya. Alladhinahum fi solatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuh. Di puncak kebahagiaan bisa diraih dengan sholat yang khusyuh. Nah sekarang bagian terakhir. Sholat yang baik, itu pasti akan berdampak kepada akhlaq. Akhlaq yang mulia. Maaf, mata orang yang sholat pasti baik. Telinga orang yang sholat pasti mendengar yang baik. Tangan orang yang sholat mengerjakan yang baik. Kaki orang yang sholat akan melangkah kepada yang baik. Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlaq. Dalilnya diantaranya, buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Al-Ankabut ayat ke-45. Ibu hafal insyaAllah pertengahannya. Cuman awalnya aja barangkali yang sering dilupakan. Buktinya gampang. Inna sholatatan ha' Oh. Itu pertengahannya. Awalnya Utslu ma uhya ilaika minal kitab Tuh. Lihat Utslu tilawah, bu. Coba ibu bandingkan dengan Al-Baqarah 129. Rabbana wa bafihim rasulan minhum Yatslu alaikum ayatika Yatslu Yatslu itu baca pelajari perintahnya Utslu Sebelum anda sholat baca dulu pelajari dulu Lihat keterangan yang bersumber dari Nabi Utslu Watslu Utslu Lihat ayatnya Lihat keterangannya Ada kan? Terus Utslu ma uhya ilaika minal kitab Kitab Ada lagi disebutkan Ya Rabbana wa bafihim rasulan minhum Yatslu Utslu Yatslu alaikum ayatika wayu'anlimuhumul kitab Kitab disebutkan lagi Utslu ma uhya ilaika minal kitab Kata Al-Quran Ibu sebelum sholat Jangan tergesa-gesa untuk sholat Keluarkan dulu semua tuntunan dari Nabi bagaimana cara sholat yang baik Pahami bacaannya Utslu itu punya tiga arti dari kata tilawah Utslu dari kata tilawah punya tiga arti Satu baca Dua pahami yang dibaca Ketiga amalkan yang dipahami itu Tilawah namanya Makanya kalau ada orang baca Quran supaya kita paham di sampingnya kan ada yang menerjemahkan siapa yang menerjemahkan itu? Sari tilawah Sebetulnya orang Arab itu tidak mengenal sari kenalnya tilawah Tilawah Cuma mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah itu busari Makanya disebut Sari tilawah Coba kalau Adi mungkin Adi tilawah atau daan daan tilawah bisa Jadi enggak Sari tilawah itu sebetulnya tambahan sarinya Sari tilawah Sarinya itu tambahan yang betul ya tilawahnya Cuma karena mungkin pertama kali yang tilawah busari makanya Sari Tilawah Tapi poinnya kenapa ada Sari tilawah supaya bisa memahamkan kepada kita apa yang dimaksud bacaan tadi Nah persis sama dalam sholat Kata Allah sebelum sholat baca dulu bacaan sholat Pahami dulu Memahami sesuatu disebut fikih namanya Ini Bisa tulis Fikih Makanya kalau ibu belajar tentang hukum ibadah itu pasti semua fikih Gak ada tulisan ilmu Fikih Coba ibu cari ya Buku tentang sholat Pasti judulnya Fikih sholat Tentang zakat Fikih zakat Tentang haji umrah Fikih haji Ibu gak akan temukan buku judulnya ilmu sholat Gak ada Ilmu haji Gak ada Yang ada Fikih Apa maksud kalimat Fikih ini? Paham Maksudnya kata Allah Hey engkau Kalau engkau ingin khusyuh dalam sholatmu Ingin nikmat sholatmu Maka pahami Bacaan dan gerakan sholat itu Jangan sampai engkau sholat Tapi tidak mengerti yang dibaca Coba jujur pada diri kita masing-masing ya Jujur saja Dari sekian ribuan kali sholat Yang kita tunaikan Ruku dan sujud Berapa persen bacaan sholat yang dipahami Tuh Katanya ibu pengen khusyuh Tapi gak ngerti yang dilakukan Bagaimana bisa khusyuh Ruku Tapi gak paham bacaan ruku Sujud gak ngerti bacaan sujud Mustahil kita bisa mendapatkan kehusyuhan itu Nah ini bagian pertama Utslu Ma'uhya ilaihka minal kitab Ini Kitab ini Kemudian Wa'akimis sholat Setelah paham tadi Bacaan gerakannya Tunaikan sholat Ini Sekarang perhatikan Apa hikmah tertinggi dari sholat itu Teruskan ayatnya Inna sholat Tanha Tanha Adil fahsyat Itulah akhlam Kata Allah Kata Allah Kalau sholat Seseorang benar Maka ukurannya Adalah dia akan terbebas dari perbuatan Keji dan Engkar Jadi sholat yang ditunaikan Dengan benar Sholat yang ditunaikan dengan benar Ada alif lamnya bu Ingat ya Ada alif lamnya Kalau tidak ada alif lamnya Sholat Itu artinya umum Sholatnya bebas Ibu mau cepat-cepat Mau lambat silahkan Mau khusyuh Mau tidak bebas Tapi kalau ada alif lamnya Alif lamnya disebut Alif lam ma'rifah Khusus Sesuai ketentuan Dan semua Bacaan sholat dalam Al-Quran Semua Semua bacaan sholat Kalimat sholat dalam Al-Quran Yang bermakna ibadah Dari mulai takbir Sampai dengan salam Seluruhnya menggunakan alif lam Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3 Al-Baqarah 43 Wa'aqimus salat 45 Wa'asta'inu bisabri wassalat 153 Ya ayuhal ladhina amanu Sta'inu bisabri wassalat 238 Hafidhu alas salawat Quran surah ke-11 Misalnya ayat 114 Aqimis salat Qoran surah ke-17 Ayat ke-78 Aqimis salat Selalu pakai alif lam Itu artinya Kalau kita sholat Mesti benar Nah kalau sholatnya benar Apa dampaknya dari situ? Ahlak Tanha anil fahsyai wal mungkar Maaf Semua orang baik Itu sumber kebaikannya Terbebas dari dua ini Mohon izin Bu ya Kalau ibu anaknya Cucunya Atau kita sendiri ingin baik Remusnya gampang Bebaskan dari dua sumber ini Tidak ada yang ketiga Jadi keburukan itu cuma dua Kalau bukan fahsyai Pasti mungkar Kalau bukan fahsyai Pasti Mungkar Apa itu fahsyai? Keji Apa itu keji? Fahsyai Fahsyai Keburukan yang bersumber dari syahwat Pornografi Porno aksi LGBT Yang jorok-jorok Yang kotor Itu fahsyai Awas hati-hati Saya ulang ya Pornografi Porno aksi LGBT Homo Lesbi Transgender Sejenisnya itu fahsyai namanya Jadi mustahil Ada orang sholat Berbuat fahsyai Mustahil Makanya ketika seseorang Sholatnya benar Itu pasti akan memberikan Perisai pada dirinya Dari perbuatan fahsyai Ini ibu ya Gak usah jauh-jauh Kalau sholat kita benar Ibu lihat gambar Di handphone Buka misalnya Begitu ingin lihat berita Tiba-tiba ada gambar Yang tidak elok Itu kalau sholat kita benar Dalam hati kita Ada yang disebut dengan Burhan Apa namanya? Burhan Itu ada Yusuf Ustaz Yusuf Burhan Burhan Laula an ra'a burhana rabbi Burhan Burhan itu Petunjuk Allah Silahkan ya Burhan itu Petunjuk Allah Yang muncul dalam hati Yang menjauhkan kita dari maksiat Petunjuk Allah Yang muncul dalam hati Yang menjauhkan kita dari maksiat Nabi Yusuf Pernah diajak berduaan Oleh seorang perempuan Isti seorang pembesar Untuk melakukan hubungan Yang tidak dibenarkan Ya Ini dalil tidak dibenarkannya Awas Perbuatan zina di luar nikah Hati-hati Disurat Yusuf Ya Perempuan itu Mengajak Yusuf Untuk berduaan Perempuan itu telah Memiliki suami Yusuf belum menikah Sama sekali Diajak berduaan Ini dalil jelas Dalam Al-Quran Tidak diperbolehkannya Hubungan seksual Di luar Pernikahan Jadi gak usah bikin Disertasi Capek Sudah Satu ayat baca Selesai Ini artinya Orangnya jarang baca Quran Balik ke sini Ketika kemudian ditampakkan oleh Allah Kalau dia tidak merasakan Melihat burhan Petunjuk di hatinya Dari Allah Ini salah Jangan lakukan Kalau Nabi itu Pasti dijaga Maksum Nabi gak mungkin Berbuat maksiat Dijaga Kalau kita karena bukan Nabi Dorongan nafsu itu ada Tapi oleh Allah Diberikan pancaran di hatinya Supaya mencegah Dia berbuat maksiat Makanya ibu sering dengar Suara hati Ketika berbuat salah Kalau gak percaya Begini bu Tes ya Tes Masih ada gak nih Nanti keluar dari sini Ibu coba pakai Sendal orang lain Ngetes Awas Bukan dia lakukan Ngetes Pakai aja Eh punya saya Kata Ustaz Adi Ini cuman cek Cek ya Lihat sini Ibu pakai Begitu ibu pakai itu Nanti akan ada suara hati Dalam benak kita Itu bukan punya kamu Pasti itu Ada snack Snack aja Snack dikasih itu Di samping misalnya Ibu mau ambil akuanya Ketika itu bukan untuk ibu Hati ibu akan mengatakan Itu bukan punya kamu Iya Selalu begitu Itu burhan namanya Nah makanya Nah makanya orang-orang yang Sholatnya bagus Itu pasti sinyal burhannya Kuat bu Gak percaya Silahkan Semakin banyak sholatnya Semakin tinggi kualitasnya Bahkan Jangankan yang fardu Sholat sunnah dia buruh Tahajud dia kerjakan Sholat duha dia lakukan Rawatib tidak pernah tinggal Sholat mutlak dia lakukan Semua aja di sholat dia koleksi Kalau sudah dikerjakan semua ini Demi Allah saya katakan Mustahil dia akan berbuat faksha Mustahil Sebaliknya Kalau ada orang masih berbuat faksha Senang berkata kotor Apalagi berbuat seperti yang tadi Pelaku di pornografi Ada porno aksi Aktif di LGBT Tapi masih kelihatan sholat Itu pasti ada yang salah dalam sholatnya Ada yang keliru Karena mustahil sholat itu Bersanding dengan perbuatan maksiat Itu mustahil Jari orang tahiyah Tidak akan berbuat maksiat Makanya misalnya yang menyimpang tadi Ada yang saudara kita sakit misalnya ya Yang homo, yang lesbi Kita doakan supaya sembuh Kita ajak Untuk kembali Kita doakan Berikan pendidikan Supaya balik lagi Nah pelajaran supaya dia balik Dalam aspek syariat itu Dalam hal tertentu Dia gak boleh kemudian menjadi pelaku Contoh Imam Homo gak boleh jadi imam Di kalangan orang normal Itu gak boleh Kenapa? Karena diantara sholat tidak terpenuhi Perilakunya tidak mencerminkan Kemudian Hasil dari perbuatan sholatnya Dan ketika dia sholat Otomatis bisa mengganggu Jamaah di belakangnya Allah Bubar Bubar sholatnya Jelas ya? Baik Jadi mustahil bu Mustahil Ada orang sholat Berbuat pahsya itu mustahil Awas Awas Saya maksud bukan ibu Kalau pulang ke rumah Ada anak Senang lihat tayangan Yang tidak bagus Main-main di lingkungan Yang tidak baik Maka Coba lihat sholatnya Yakin Zain Kalau gak dia bolong-bolong Pasti gak maksimal sholatnya Dua mungkar Mungkar perbuatan Maksiat yang bersumber dari Napsu perut Dan akal Jadi kebutuhannya kebutuhan perut Dan direncanakan oleh akal Misal Mencuri Korupsi Mencela Berselisi Berdista Awas itu mungkar Mencela Itu perbuatan mungkar Makanya ada larangan mencela Quran surah ke-49 Ayat yang ke-11 Ya ayyiballadzina amanu Layas harqaw min kawm Jangan saling mencela Gibah Itu double Perbuatan mungkar dan fahsya Gibah bu Bahasa kerennya Gosip Makanya Maksiat itu jangan dibikin keren bu Jangan merubah kalimat maksiat Menjadi kalimat yang halus Sehingga dengan halusnya kalimat itu Seakan-akan perbuatan itu boleh Jangan Ibu katakan aja begitu Sekarang kan Misal ibu ya Maaf ya Mencuri Sekarang kan dimodifikasi kalimatnya Korupsi Udah aja sebut maling Itu jelas selesai Kenapa yang ayam disebut maling Yang besar-besar disebut koruptor Kan jadi kayak keren Makanya ketika dibawa kemudian oleh petugas Oh gayanya kayak mau pergi ke hotel Bawa koper Bawa apa Rombongan gitu kan Udah ada sebut maling Udah selesai Ya Orang-orang yang menjual diri Laki-lakinya Perempuannya sebut Pezina Ah ini diperbagus Karena diperbagus Seakan-akan jadi boleh Kupu-kupu malam Jadi kalimatnya dibikin bagus Karena dibikin bagus Itu seakan-akan menjadi boleh Udah maksiatku langsung aja Dibikin dengan kalimat yang jelas Seketika Kata Allah Latak robu zina Zina Asari kuwasari kotu Maling Pencuri sebut dengan itu Sehingga ketika kalimatnya itu keras disebutkan Dia akan jauhi Bapak kamu maling ya Bukan Koruptor Itu karena dibikin bagus Ya Ibu kamu kok keluaran malam-malam Dia kupu-kupu Paham? Jadi orang kalau sholatnya benar itu Pasti lahirnya akhlak Dia akan menjauhi perselisian Dia akan menjauhi gibah Gosip Awas Bu Maaf ya Saya tunjuk ibu Karena memang pesan di Qurannya Itu lebih kuat ke perempuan Laki-laki mungkin Tapi perempuan lebih kuat Cenderungannya Itu ada di surat ibu Ya Surat An-Nisa Ayat 34 Paling kiri sebelah atas Saya lompat sedikit Quran surat keempat Surat ibu-ibu Ayat 34 Paling kiri sebelah atas Ada ayatnya Oke Sekarang Lihat pertengahan ayatnya Fassolihatu Maka istri-istri yang sholihah itu Perempuan-perempuan yang sholihah itu Siapa yang ingin jadi perempuan sholihah Boleh angkat tangan Baik Sekarang turunkan tangannya Saya tidak butuh tangannya Tapi yang saya butuhkan adalah Kesesuaian dengan ciri ayatnya Ibu ngangkat sampai ke lantai dua Sampai ke kubah Kalau tidak sesuai dengan ciri ayat ini Maka tidak akan pernah selaras Dengan apa yang Allah inginkan Nah sekarang lihat Fassolihatu Ciri istri sholihah itu Kata Allah Yang utamanya ada dua Satu Konitatun Konita Jamaknya konitat Ibu konita Apa artinya Konitat itu artinya Orang yang taat kepada Allah Kalau dalam konteks istri Konteks istri Orang yang taat kepada Allah Dengan cara menaati suaminya Pada yang baik-baik menurut Allah Itu cara memahaminya Di istri yang sholihah itu Dia taat kepada Allah Bagaimana cara taatnya Menaati suaminya Sepanjang suaminya Minta yang baik menurut Allah Misal Kata suami Mah Berhijab ya Insya Allah ya Sholihah Mah Besok ikut ta'lim ya Insya Allah pah Sholihah Mah Malam tahajud ya Insya Allah pah Sholihah Mah Besok baca Quran ya Ah nanti aja deh Setengah sholihah Ngapain sih pak Quran melulu Tidak sholihah Jelas? Nah jadi ibu Kalau suami minta pada yang baik-baik Ibu cepat kerjakan Sebetulnya bukan suami yang minta Tapi Allah Yang menurunkan lewat perintah itu Untuk bertanya kepada anda Hei kamu sholihah bukan? Kamu sholihah tidak? Tidak ustaz saya anak Bukan Bukan namanya Sifatnya Diketika lewat Kemudian di kalimat ustaz Apalagi di kalimat suami Itu untuk mengecek sifat sholihah itu Ada tidak? Mama Nanti mama malam tahajud ya Kalau papa terlampau capek Mama bangun Papa gimana sih Nyuruh tapi tidak dilaksanakan Jangan lihat kalimat itunya bu Lihat kalimat perintahnya Boleh jadi Itu titipan Allah Untuk menaikkan level sholihah itu Karena itu ketika suami Dipasangkan dengan istri Seringkali Allah kirimkan Kemudian karakter-karakter pada suami Perintah-perintah pada suami Sebetulnya untuk menyempurnakan Sifat istri Itu hikmahnya Dan sebaliknya Diturunkan kemudian Pasangan pada istri yang serupa Karena ini kemudianlah Hantuk menyempurnakan Sifat suami Makanya pasangan itu Pasti sesuai Dan jangan pernah mengharapkan Pasangan orang Kenapa suami saya Tidak seperti ustad ya Udah itu jalurnya Jelas ya Nah Cirinya itu Tapi kalau suami Memerintahkan kepada yang tidak baik Menurut Allah Ibu boleh tolak Dengan cara yang lembut Ma Besok papa ada family gathering Di perusahaan Namakan tau level Papa di perusahaan Yang lain Gak ada yang pakai jil Lepas dulu lah Paling cuma 30 menit Ibu boleh tolak Dengan cara yang lembut Pak Pekerjaan Rizki itu Sudah Allah atur Yang belum teraturkan Surga kita Mama khawatir Ketika Dilbabli dilepas Kita terpisah di surga Lebih baik Kita kenakan ini Dan ini bisa Mengantarkan kita Pada rizki yang baik Dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Khawatir Gimana kalau nanti Saat dibuka Mama wafat Siapa yang tahu menjawab Itu lebih indah Masuk ke dalam hati Dibandingkan dengan Celaan dan kagetan Lepas dulu ya Apa Paham ya Itu begitu lah Walaupun memang Tidak mudah Ustadz juga sama Makanya jarang Ustadz cerama Bawa istrinya Itu sangat jarang Ini live mas Nanti kita selesaikan Di rumah Dua Nah ini Kaitan dengan yang tadi Hafidhantun Lilaybi Bima hafidhallah Jadi si shaleah itu Adalah menjaga Nama bayi keluarga Suami Khususnya ketika Tidak sedang bersamanya Perhatikan baik-baik Yang telah Allah tutupi Jadi kalau ada aib Di rumah tangga Kata Allah Jangan buka keluar Ini jaminan Allah bu ya Sepanjang ibu Tidak buka keluar Maka Allah akan tutup Sampai dengan hari kiamat Makanya kata Nabi Kalau ada peristiwa terjadi Malam hari gak enak Siangnya jangan dibuka Tutup Kalau ada peristiwa siang Jangan dibuka malamnya Nah ini yang terjadi Seringkali Siang masih dibuka Dan sekarang Wasilahnya banyak Media sosial Dia gak keluar rumah Tapi bisa bikin status Dalam rumah Nah yang paling Tidak elok itu Kadang-kadang Ini menjadi bahan Untuk berbuat maksiat Padahal dia sholat Tapi masih dikerjakan Yang digosipkan Bukan urusan luar Yang dibawa keluar Justru masalah Di dalam rumah Judulnya memang Pengajian Datang Ustadz belum tiba Ketemu kawan Saling bersalaman Eh apa kabar Iya sayang Kemana aja Alhamdulillah sehat Gimana kabarnya baik Keluarga gimana Sehat Suami gimana Disitu masalahnya Ingat Gosi perbuatan faksa Sekaligus mungkat Berselisih Mungkar Mencela Mungkar Menghina Mungkar Pada yang bukan tempatnya Karena ada nanti Perbuatan yang harus dicela Ingat Awas Hati-hati Mohon maaf Mencuri Mungkar Sekarang saya ingin tanya Ini kan baru contoh Fokus baik-baik Sholat Ibadahnya Dalilnya sudah ada Ini prakteknya Dalilnya Ini Petunjuknya Ini Hikmahnya Ini Puncaknya Akhlak Di akhlak Itu puncak Dari semua ketentuan Yang Allah turunkan Kepada kita Puncak sholat Akhlak Puncak zakat Akhlak Puncak kemudian Baca Quran Akhlak Dan puncak ilmu Pun akhlak Menuntut ilmu Ibadah bukan Ibadah Makanya dalilnya banyak Di Quran Apa dalilnya Sepanjang ibadah Mesti ada dalil Banyak dalilnya Quran surah 96 Ayat 1 Dalil menuntut ilmu Quran surah 9 Ayat 122 Cara menuntut ilmu Madlisnya Ada Quran surah 58 Ayat ke 11 Ya ayuhal ladhina amanu Iza kirlakum Tapas sahuh Fil majalisi Ya fillahu Ya Fatsahillah Yatsahillahulakum Fatsahu Yatsahillahulakum Hei orang-orang beriman Kalau diperintahkan kepadamu Ayo cepat Penuhi madlis-madlis Share informasinya Share tempatnya Siapa yang bisa meluaskan madlis Dia akan diluaskan Aliyah Allah subhanahu wa ta'ala Dari mana itu ustaz Tahu ayat ilmu Teruskan ayatnya Ayatnya ada Hadisnya Uttubul ilma Ya Tolabul ilmi Faridatun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu Kewajiban dari setiap muslim Ibnu Majah Nomor hadis 233 Siapa yang berusaha Datang ke madlis ilmu Dengan segenap Kemampuan dirinya Maka Allah akan catat Untuk meringankan langkahnya Kesurga Al-Bukhari Kitabul ilmi Nomor hadis 71 Ya Perhatikan baik-baik Man yuridillahu Fi khairah Yufaqihu fiddin Siapa yang Allah inginkan Menjadi orang yang lebih baik Maka dia akan didorong Untuk belajar ilmu agama Al-Qurannya Ada Hadisnya Ada Hikmahnya Banyak Ilmu membuat orang lebih pintar Ilmu membuat Turun ayatnya La yastawil ladhina La yastawil ladhina Ya'lamuna Walladhina la ya'lamun Tidak sama orang berilmu Dengan yang tidak berilmu Orang berilmu Penandirahat Isisya Allah Bertauhid Harus pakai ilmu Quran surah 47 Ayat ke-19 Fa'lam Mesti punya ilmu Annahu la ilaha illallah Untuk menetapkan Tuhan selain Allah Ilmu 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 Hikmahnya ada Dalil Ada Hadis Ada Hikmah ada Puncak terakhirnya Akhlak Jadi kalau ibu Belajar ilmu Datang ke pengajian Belajar Apa yang dipelajari Al-Quran Apa yang dipelajari Sunnah Tapi ketika Anda Keluar dari tempat Pengajian itu Anda belajar Quran dan Sunnah Tapi ketika keluar Tidak membawa Ahlak Berarti ada yang Salah dengan pelajaran Ibu itu keluar Dari pengajian Al-Quran dan Sunnah Tapi ketika keluar Kok pandai mencelah Apa yang ibu pelajari Anda belajar Al-Quran dan Sunnah Begitu keluar dari pengajian Pandai berselisih Apa yang dipelajari Semua sahabat Yang belajar dengan nabi Ketika akan praktek Yang dibawa Ahlak dulu Siapkan perhatikan Baik-baik Nabi sedang ke masjid Orang-orang mau sholat Tiba-tiba datang Seorang Arab baduy Dia tidak tahu Dimana toiletnya Zaman nabi Gak seperti masjid TSM seperti ini Masjidnya bagus Ada karpetnya Ini tanah Sulit mencari toilet Tiba-tiba Arab baduy Karena gak tahu Lari ke podok masjid Ke pojok masjid Buang air kecil disitu Tiba-tiba Umar Wah Umar dengan pembawaan Karakternya yang tegas Langsung gini mengeksekusi Wah Salah Langsung pengen keluar Kelihatan oleh nabi Diajari akhlak oleh nabi Umar Biarkan aja Tapi nabi ini kan Eh Dia belum tahu Yang belum tahu Diberitahu Bukan dimarain Biarkan dia selesai dengan hajatnya Silam dengan air bersihkan Setelah itu beritahu Tempatnya bukan disini Tuh Indah sekali ibu sekalian Di banyak kejadian-kejadian Yang lebih contohkan lewat akhlak Setelah itu Umar belajar Belajar Setelah itu makin bijak Masya Allah Bijaknya luar biasa Dalam setiap keputusannya Umar Setelah menjadi khalifah Jadi pemimpin Jadi presiden Kalau sekarang Itu malam-malam selalu belusukan Di Umar Inisiator belusukan di buka bumi Belajar dari nabi Dan tidak pernah bawa kamera Orang sekarang beda-beda Tapi Umar lain Jalan Begitu malam-malam Jalan lihat rakyatnya Ada seorang ibu Memiliki beberapa anak Ditidurkan oleh ibunya Ditidurkan itu Bukan karena pengen tidur Karena lapar Menangis terus Tidak ada makanan Dan saat menidurkan ini Pura-pura ibu masak Yang dimasak apa? Pasir isinya batu Digoreng-goreng Sambil masak batu itu Dia bersyair Duhai halifah Senang-senang tinggal di istana Rakyatmu melarat Makan seadanya Duhai halifah Engkau makan enak Kami menggoreng-goreng batu Tanpa ada makanan Anakku kelaparan Tidak ada makanan Yang bisa diberikan Umar lewat Seketika Seketika mendengar Dan melihat Apa yang disaksikan itu Perhatikan kalimatnya Ada celahan Kepada Umar Ada kemudian Tuntutan kepada Umar Umar tidak marah Merespon itu Langsung lari ke Betulmal Diambil kemudian gandum Dipikul dengan punggungnya Ajudan yang mengejar Ingin bawakan Kata Umar Saya yang akan dihisap Bukan kau di hari kiamat Dibawakan oleh Umar Datang ke tempat ibu itu Kemudian disingkirkan Semua batu dan pasir tadi Dimasakkan oleh Umar Langsung dengan tangannya Dan tidak pernah mengatakan Saya khalifahnya Tidak Jadi begitu dimasakin Si ibunya pun gak tahu Dan Umar gak perkenalkan Dia Umar Dimasak oleh Umar Ibunya yang paling menarik Bu Sambil dimasakin Sambil dicelah oleh ibu itu Dua ya khalifah Enak-enak engkau tinggal di istana Orang lain yang datang Memasakkan kepadaku Dua ya khalifah Engkau enak makan enak Orang lain datang kepadaku Bukan engkau Padahal itu Umar Apa Umar berkata kemudian Ini saya Bu Ya abdi Umar Tidak Masak aja Setelah itu disuapi oleh Umar Dibantu ibu itu Dan pulang Perhatikan pengajaran Nabi Sungguh indah Makanya orang-orang Yang belajarnya benar Itu puncak tertinggi Itu pasti akhlak Pasti akhlak Ibu melihat ada orang Masuk masjid Sabnya belum lurus Coba lihat Barangkali dia belum tahu Orang yang belum tahu Diberitahu Bukan diwarahi Woi belum lurus tuh Apa gak tahu Bapak Itu belum lurus Bu Yuk kita luruskan Yuk supaya rapat Biarin aja Usilah aja Saya disini sudah 10 tahun 10 tahun Padahal masjidnya Baru 5 tahun Kadang-kadang ada yang begitu Gak apa-apa Gak ada masalah baik Gak apa-apa ibu Ya Mudah-mudian nanti Bisa diluruskan Atau imamnya Yang posisi lebih tinggi Datang Makanya kami kalau di timur tengah Itu kalau yang imami Jalan dulu Lihat Jadi gak langsung Di belakang ini Di depan Nengok ke belakang Dan bahasa imam tuh Boleh pakai bahasa lokal Gak harus pakai bahasa Arab Ya contoh itu bahasa Ada bahasa yang harus Arab sepenuhnya Seperti adhan Solat Harus bahasa Arab Tapi ada bahasa yang boleh pakai makna Dengan bahasa lokal Seperti imam mengarahkan makmumnya Ibu sekalian Ibu sekalian Tolong rapatkan Luruskan Safnya Bahasa Arabnya Istau 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 Istokhimo Coba ibu paham mana Yang pertama Yang kedua Lama kan Baik Jadi gak harus pakai bahasa Arab Istau Sudah tahu Luruskan Rapatkan Nah kadang-kadang ada yang belum paham Maka bergeser Lihat Bu ini belum lurus Belum rapat Gak apa-apa kok Disini aja enak Ah kalau ibu gak pengen rapat Gampang caranya Jadi imam Imam tuh gak harus rapatkan kanan kiri Sendirian aja depan Oh ya gak apa-apa nih Kalau gitu saya rapatkan Enak Pertanyaan saya Kenapa sekarang banyak orang belajar Kok tiba-tiba jadi kasar gitu Yang paling aneh itu begini Belajar Islam Tapi kok jadi berselisih Kenapa? Pulang ke rumah berselisih dengan suami Pulang ke rumah berselisih dengan tetangga Anda tuh belajar rapat Nabi itu datang ke Madinah Mempersatukan Kenapa anda belajar Kemudian memecahkan diri Coba cek Silahkan baca sejarah Nabi di Mekah Menyatukan Datang ke Madinah Mempersaudarakan Aus dengan Hazran Ini anda belajar Tiba-tiba pulang Jadi memecah Pasti ada yang salah Ah laki kemana? Apa penyebab seseorang Ketika belajar ilmu Tidak melahirkan ahlak? Apa penyebabnya? Itu intimateri kita Yang tadi Boko Dima Judulnya itu kan? Iya kan? Nah ini judulnya Sebab kalau gak kasih Saya kasih pengantar Ibu gak akan paham Apa maksud pembahasan ini Jelas ya? Jadi yang tadi apa? Boko Dima Sampai jam berapa kita? Silahkan sampai jam 12 Saya jam 10 pulang Sampai jam 12 Sampai dibantu ya Kita kumpul beramal soleh Insya Allah Kumpul beramal soleh Kemudian saya dengar Ada penggalangan dana juga ya Untuk pekan baru ya Rio Dan sekitarannya Yang terkena kebut asap Silahkan Sampai jam 12 Dan tidak setiap keadaan demikian Nanti saya juga akan ikutan Insya Allah Insya Allah akan ikutan Tapi simpan dulu Supaya kita bisa fokus Untuk belajar dulu ya Baik Fokus ini Satu penyebabnya Saya akan cepat saja Paling cuma Dua atau tiga poin saja Satu poin setengah jam Satu Sudah Apa penyebab orang belajar Tidak melahirkan akhlak? Ibu kalau diperluas Diperluas Ini sampai juga Ketingkat sekolah formal Kenapa anak sekarang Belajar kok senang tawuran Kenapa anak sekarang Belajar kok Terjerat oleh narkoba Kenapa anak sekarang Belajar kok senang Kemudian Macam-macam lah Yang kira-kira Keluar dari norma-norma Akhlak Bahkan yang paling aneh itu Begini Kenapa puncak pembelajar Kok jadi menyimpang? Tinggi-tinggi belajar S1, S2 Kan sekolah di Indonesia S semua SD, SMP, SMA S1, S2, S3 Snya kan banyak tuh Sampai dingin kan? Kenapa setelah Dia dapat pekerjaan Jadi menyimpang? Ilmunya tinggi Apa ibu kira Yang ditangkap KPK itu Pangkatnya rendah semua Tinggi Yang dokter ada Yang profesor ada Itu tinggi-tinggi Ngapain tinggi-tinggi Kalau hanya ujung-ujungnya Itu kemudian pesantren Pesantren perubahan akhlak Gitu kan Ya kenapa anda Usaha tinggi-tinggi Sekolah tinggi-tinggi Kalau ujung-ujungnya Hanya untuk berbuat maksiat Tangan orang Tangan orang taat Orang sholat Itu mustahil berbuat maksiat Telunjuk kita kan dipakai tahiyyat bu At-tahiyyatulillah At-tahiyyatul mubarakatuh Salawatut taibatulillah Mau pakai Satu, dua dari tujuh versi Bebas Yang penting ketika tahiyyat Ini jari telunjuk Itu nunjuk Makanya jari ini Kalau dipakai sholat Enggak akan maksiat Enggak akan maksiat Yang gampang-gampang Bikin status yang jelek Kan pakai jari Kalau gitu saya pakai Ini aja nanti besok Pakai jari Nulis Angkat telpon Pakai jari itu Ngangkat Makanya jari orang sholat Enggak akan berbuat maksiat Mustahil Mustahil berbuat maksiat Cek suami ibu pulang ke rumah Kalau membawa sesuatu yang maksiat yang salah Tanyakan Papa sholat gak? Sholat mah Kan mama lihat Pak Tangan orang sholat Mustahil berbuat maksiat Tapi tawarannya tinggi Pak Mustahil Gimana kalau ditawarin 9 miliar? Katakan pak Tangan orang tahiyyat Tidak akan pernah berbuat maksiat Gimana kalau 900 miliar? Nanti mama istihoroh dulu Nah satu Penyebab yang pertama Tidak lurusnya niat Tidak lurusnya niat Karena Allah Tuh kaget bahwa itu Ibu masih ingat Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Apa bunyinya? Ikhra Bukan Ibu salah dapat informasi Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ternyata bukan ikhra Ibu salah dapat informasi Ternyata Ikhra Bismi rabbi kaladhi khara Ayat pertama Karena ketika dikampaikan ikhra Kata Nabi Ma'ana bihkari Saya gak bisa baca Ikhra baca Ma'ana bihkari Yang ketiga Ikhra baca Ma'ana bihkari Dipeluk oleh Malaika Jibril Dibacakan dengan sempurna ayatnya Ikhra Bismi rabbi kaladhi khara Muhammad Perhatikan Baca Bukan karena Engkau tidak pernah punya guru Untuk mengajarkan kau membaca Bukan karena Engkau tidak pernah sekolah Sehingga engkau tidak bisa baca Bacakan semua Karena Allah Bismi rabbi Bismi rabbi kaladhi khara Yang menciptakan kau saja Begitu mudah Mencipta itu Muhammad Kata Malaika Jibril Mencipta itu lebih rumit Dibandingkan sekedar belajar membaca Bagi Allah Mencipta saja Mudah Apalagi membuat engkau Mengikuti bacaan Lakukan semua Karena Allah Maka setiap yang sulit Maka akan terasa mudah Dalam kehidupan Maka ayat Dasar pengetahuan Itu dasar pertamanya Ketika diturunkan Kepada Nabi Ikhra Itu pembukanya Untuk belajar Tapi dasarnya Bismi rabbi Lakukan semua Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya orang-orang Yang belajar karena Allah Itu pasti akan Mengikuti hukum Allah Ibu melakukan sesuatu Karena Allah Kalau ibu melakukan sesuatu Karena Allah Pasti ketentuan Allah Diikuti Kata Allah Sopan Sopan Kata Allah Toleran Toleran Kata Allah Baik Baik Mustahil Orang belajar karena Allah Tapi melanggar ketentuan Allah Itu mustahil Itu mustahil Makanya orang-orang Yang ingin belajar itu ibu Belajar ilmu Itu pasti pertama kali Akan diajarkan oleh ulama Tentang adab Ketentuan cara belajar ilmu Menurut ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sebelum masuk ke ilmunya Itu ada adabnya dulu bu Ada adabnya Bagaimana Allah Meminta kepada penuntut ilmu Untuk penuntut ilmu Itu ada Ibu kenal Imam An-Nawawi? Ya Bagus Kenal dimana bu? Masya Allah Hanya edisi kali ini Ada yang kenal Imam An-Nawawi Tapi lumayan Ada penurunan Dulu kan Usman Kenal Terus saya di Sukabumi Ada yang kenal Fir'aun Uh Biasa Hebatlah Sukabumi Hubun dunia Sukabumi Hubun dunia Jadi kalau diterjemahkan Kedalam bahasa Arab Hubun dunia Suka itu hubun Bumi itu dunia Sukabumi Hubun dunia Lihat sini Fokus baik-baik Ibu Imam An-Nawawi Itu yang menulis Kitab Al-Arba'in 42 hadit Menulis Kitab Riyadus Solihin 1896 hadit Syarah Muslim 9 jilin Imam An-Nawawi Tapi tau kah ibu Sebelum beliau menulis Semua itu Beliau menulis Sebuah kitab Namanya At-Tibiyan Fi adab hamalatil Quran Disingkat dengan nama At-Tibiyan At-Tibiyan Itulah dia Nama kitab Itu tanjaman anak kecil At-Tibiyan Boleh ibu searching Di google misalnya Di google ibu carilah Kitab-kitab Cari ya Sudah Ibu cari At-Tibiyan Boleh pakai latin Tulis boleh At-Tibiyan Itu berisi bagaimana Kita belajar adab Sesuai ketentuan Allah Sebelum belajar ilmu Makanya ada perkataan ulama begini Adab qoblal ilmi Adab dulu Sebelum ilmunya Karena khawatir Kalau gak belajar adab Nanti Mengambil ilmu Mempraktikannya Tanpa adab Itu yang dikhawatirkan Belajar adab dulu Adab, adab, adab Disini nanti ibu akan ditunjukkan Bagaimana cara beradab Dengan baik sebelum belajar Contoh Maaf bu ya Ibu akan ditunjukkan Cara memilih guru Bagaimana Sebelum berangkat Supaya ibu ketika belajar Dari guru itu Mendapatkan selain ilmunya Juga adabnya Sopannya Baiknya Lembah lembutnya Perhatiannya Bagaimana ibu mencari guru Yang ketika dia mengajar anda Di siang hari Malamnya dia berdoa Untuk anda Ada Ya Lihat Wala yuta'allamu Illa mimman Kamulat ahliyatuhu Kata Imam An-Nawawi Tidaklah seorang penuntut ilmu itu Akan belajar Kecuali sebelum belajar Dia akan melihat dulu Siapa guru yang akan dia belajar Kepadanya Satu Kamulat ahliyatuhu Dia akan petakan guru Yang sesuai dengan spesialisasinya Tidak semua ustad menguasai Semua hal Ibu ingin belajar tafsir Cari ustad ahli tafsir siapa Ibu ingin belajar fikir Cari ustad ahli fikir siapa Sekarang ini Semua masyarakat memahami Semua ustad itu Paham semuanya Sehingga ketika ingin belajar tafsir Datang ke ustadnya Ahlinya ahli hadis Tidak nyambung Ini sekarang orang ingin belajar fikir Datang ke ustad ahli tauhid Tidak nyambung Pendekatannya beda Nanti malam di Mujahidin Saya terangkan Empat turunan ilmu Saya terangkan Bagaimana cara memahami ini semua Nanti ada kuncinya Cari ibu Praktikan itu Makanya saya usulkan Kemudian ada pertemuan ustad di Jakarta Saya usulkan bikin database ustad Database Sehingga masyarakat itu gampang Ketika ingin belajar Tinggal buka database dia Klik Tapsir Maka keluarlah ustad-ustad ahli tafsir Lalu dibuat Kemudian aplikasi pengajiannya Keluar Madlisnya di Bandung ini Di Bekasi ini Jakarta ini Pakarnya ini Oh kalau ada hebat tuh Ngaji di mana Klik keluar Dampang Itu bagian pertama Jadi jangan sampai Ibu salah ngaji Dua Yang paling menarik Waha sunat ahlakuhu Kurang lebih kalimatnya demikian Dan baik ahlaknya Pintar Tapi ahlaknya buruk Maka akan mencetak Murid yang pandai Tapi tak berahlak Gurunya pintar memang Al-Quran hafal Hadis hafal dengan nomornya Tapi juga sering mengajarkan Tata adab yang tidak bagus Mencelak juga rajin Mengajar sambil mencelak Mengajar misalnya sambil menghina Mengajar sambil menjelek-jelekan Makanya jangan heran Kalau anda jadi alumni Dari situ keluar Pintarnya ada Dalilnya tahu Tapi juga mencelaknya hobi Pandai di bidang ilmu Dan profesional di bidang maksia Apa profesinya? Mencelak Jadi kalau gak sama Dicelak Kalau gak serupa Dijauhi Itu jadi persoalan Bukankah da'wah Nabi Merangkul Bukan memukul Bukankah da'wah Nabi Mencintai Bukan mencelai Bukankah da'wah Nabi Mengajak Bukan menghinakan Jelas ya? Coba dicek lagi Ini adab Ini yang bicara Ulama-ulama salam Ulama salam Orang-orang terdahulu Kami diajarkan adab dahulu Sebelum belajar ilmu Kata Imam Malik Saya belajar adab Kemudian 20 tahun Baru setelah itu Saya belajar ilmu Dan saya ketahui Ternyata belajar adab Itu lebih utama Dibandingkan dengan ilmu Nanti saya beritahu Rahasia bu ya Ada sebuah rahasia Tapi ini diantara kita saja Kalau ibu bisa belajar Adab ini lebih bagus Atau tanamkan kepada Anak anda Cucu anda Belajar adab lebih dahulu Maka Allah akan buka Semua peluang ilmu Dengan begitu mudahnya Adab yang berhasil Ada orang yang ketika Adab yang berhasil Baru dibacakan sekali Allah sudah tanamkan Kalimat itu dalam jiwanya Seketika apa Imam Al-Bukhari itu Sekali dibacakan Langsung apa Abu Hurairah punya adab Yang tinggi Didoakan oleh Nabi Begitu dibacakan Seketika langsung ingat Ada orang yang baru mendengar Langsung paham Kemana arah pembicaraan Ada Apa rahasianya Yuk Adab yang kedua Satu tadi lurusnya niat Dalilah sudah ada Makanya Nabi menekankan Di Al-Bukhari Nomor hadis yang pertama Amal itu bergantung Kepada niatnya Maka ibu tolong luruskan niat bu Anaknya kalau sekolah Diniatkan lurusnya Diluruskan niatnya Karena Allah Ibu saya tanya Anak disekolahkan Supaya pintar Atau supaya Allah rida Benar Supaya pintar Atau supaya Allah rida Tuh kan mulai nambah Pintar dan Allah rida Coba dilihat lagi Kalau ibu ingin Allah rida Ibu pasti akan menjadi sekolah Yang mendatangkan keriduan Allah Coba Ibu pengen Allah rida Allah rida dengan orang yang soleh Allah rida ketika hambanya Tidak meninggalkan sholat Nah ibu sekolahkan anak Di tempat yang tidak mengajarkan sholat Ya gimana Ya wajar Kalau pulang dia gak bisa sholat Ya wajar Kalau dia pulang ibunya capek Teriak-teriak Sholat dulu Nah asarnya Mama gimana sih Tadi barusan duhur Sekarang udah asar lagi Coba cek Maka cari yang pintar Dan Allah rida Sekarang banyak bu Sekolah-sekolah yang membuat Murid pintar dan Allah rida Dan sekarang Masya Allah Kampus-kampus bahkan Membuka beasiswa Bagi para penghafal Quran Kampus umum loh Membuka beasiswa Bagi para penghafal Quran Bahkan sekarang Di kepolisian Di tentara Di pekerjaan-pekerjaan umum Itu penghafal Quran Dapat prioritas Tiba-tiba ada orang liberal Mengatakan Ini diskriminatif ini Ini diskriminatif bagaimana Kan pembukaannya umum Orang yang hafal kitab sucinya Dapat beasiswa Ya kalau anda pengen Dapat beasiswa Hapalkan kitab sucinya Silahkan Cuma memang Quran mujizat Untuk menunjukkan Quran itu firman Allah Bukan buatan manusia Makanya gampang dihafal Kitab-kitab lain Ya sumbernya Dilagukan dari Allah Karena dilagukan Maka sulit dihafal Makanya gak pernah ada Kompetisi menghafal Quran Di kitab lain Di Quran itu ada Ingat saya nunjuk Quran Saya gak beri contoh langsung Kalau saya contohkan langsung Pulang sini tersangka saya Tidak Kita ingin menunjuk Pelajaran kita disini Jelas ya? Paham? Dua Saya cepat Nanti saya berhenti 5 menit lagi Supaya kita bisa diskusi Kedua Adab yang kedua Bagaimana seseorang Dia bisa mendapatkan ilmu yang baik Si Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan adabnya Dan akhlaqnya Maka dia Menjaga hubungan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Meniatkan kerana Allah Yang kedua Menjaga hubungan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Titik dua Titik dua Dengan meningkatkan taqwa Inilah hasilnya Dengan meningkatkan Taqwa Dalil bu Dalil ini Pakai dalil ya Supaya kuat Quran surah kedua Al-Baqarah Quran surah ke Dua Akhir ayat 282 Ibu lihat ke akhirnya saja Akhir ayat 282 Paling kiri sebelah bawah di Musab Akhir ayat 282 Sudah? Perhatikan ayatnya Langsung ke ujungnya Langsung ke bawah Kalau dari atas Ya ayuhal ladina amanu Zatadayantum bidain Lihat ke bawah Paling ujung Wattakullah Waiyualimukumullah Ada? Wattakullah Tingkatkanlah taqwamu Kepada Allah Waiyualimukumullah Maka dengan peningkatan taqwa itu Allah akan mengajarkan Kepadamu Kemudahan dan tambahan Pengetahuan Jadi ternyata Peningkatan taqwa itu Selaras dengan peningkatan pengetahuan Orang yang meningkatkan taqwanya Semakin tinggi 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 Semakin mudah dia mendapatkan Tambahan pengetahuan dari Allah Nah ibu sekalian Karena itu Ini rahasia yang ingin saya sampaikan Ulama-ulama dahulu Dan orang-orang pintar terdahulu Itu sebelum belajar ilmu Mereka kemudian meningkatkan taqwa terlebih dahulu kepada Allah Pakwa dulu bu Nanti saya contohkan orang-orangnya Nah sekarang kalau ibu tanya Ustaz Bagaimana cara meningkatkan taqwa kepada Allah Kalimat taqwa dalam Quran Itu derivasinya disebutkan 115 kali Ada 115 kali Dari 115 kali penyebutan ini Puncak paling tingginya itu dua Dua Satu Jenisnya ada dua Satu Ibadah ritual Ibadah ritual Solat Itu bagian dari taqwa Dalikal kitabula Raibafi Hudalil Mutakin Mutakin orang taqwa Siapa mutakin orang taqwa ini? Ayat tiganya Al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa Yuqimunas Solat Karena itu Kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah Allah yang punya ilmu Allah yang punya pengetahuan Allah yang punya wawasan segalanya Semua tidak luput dari Allah Ya Perhatikan Semua Allah tahu Kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu Maka dekati Allah pemiliknya Bagaimana caranya? Solat Solat Tingkatkan solatnya Maka anak ibu jaga betul disiplin solat Kalau perlu tambah bu Tahajud Tahajud Ini saya sebelum ke sini Saya pamit pada anak saya Terus sedang ikut program tahajud Di sekolahnya Sekarang bagus nih anak-anak SD Kelas 1 SD Itu sudah dibawa ke masjid Terus ada Mabit Diberikan malam bimbingan iman dan taqwa Ya anak-anak latihan Latihan supaya dilatih Supaya terus dibawa dalam kehidupannya Anak-anak ini Masya Allah itu anak-anak kecil bu Ya yang kecil-kecil dalam tahun 7 tahun Itu saya datang ke situ Sedang pada tidur Terlelap Masya Allah nih anak-anak nih Saya udah dewasa banyak maksiat Kalian kecil-kecil ini bangun malam Latihan untuk mendekat kepada Allah Padahal belum tentu balik Ibu bayangkan Anak belum balik Sudah berlatih untuk bangun malam Kita yang sudah balik Makan dikalahkan oleh kantung Untuk bangun malam Tapi cita-citanya surga bu Pirdaus lagi Latihan Karena itu Nabi meminta kepada para orang tua Anak dari kecil itu diajarin sholat Masih ingat tasiat Nabi? Jika anak usia 7 tahun Ajarin mereka sholat Usia dia 10 tahun menjelang balik Tidak mau sholat Maka berikan pelajaran Yang membuat dia mengerti Berikan pelajaran Kenapa Nabi meminta anak Sholat, 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 sholat Karena ada korelasi antara sholat Dengan kepintaran seorang anak Dan kebaikan seorang anak Kalau anak dari kecil sudah rajin sholat Demi Allah bu Catat kalimat saya ini Kalau anak diajari sholat dengan benar Dari kecilnya Maka anak itu dewasa Akan tumbuh menjadi anak yang baik Dan pintar Itu sudah rumus Ibu cek ya Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi Ya Ibn Sina Al-Khawarizmi, Al-Battani Itu semua ulama-ulama ini Dari kecil Sebelum mereka belajar pengetahuan Dididik oleh orang tuanya Sholat Kedua Al-Quran Al-Quran Masih ritual hubungan kita dengan Allah Ibu saya kasih sarang bu ya Di mumpung saya lihat ada anak-anak Yang tadi kecil bersuara Macem-macem Atau ibu sendiri Saya sarankan begini Mumpung masih ada waktu Ibu dekati Al-Quran Dan dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran Sudah ada penemuan sekarang Dan itu sudah dibuktikan dengan sangat jelas Bahwa orang yang hafal Al-Quran Khususnya Atau dekat dengan Al-Quran Itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya Kalau hafal dengan benar Itu minimal 3 kali lipat Ada korelasi antara peningkatan kecerdasan Dengan hafalan Al-Quran Saya lompat sedikit ya Nanti kita ada Ada hafalan akbar nih Insya Allah Ya kami sekarang sedang ada program Menghapal Al-Quran 30 juz 30 hari Ya Alhamdulillah Tempatnya sekarang masih di Bekasi Kedua di Lampung Di Bandung mungkin dalam waktu dekat Itu sudah di Bekasi sudah ada tempatnya Akhwat sudah ada sendiri Ada yang hafal kemarin 24 hari 25 hari 30 juz Bukan juz 30 Ya 30 juz Ada yang 24 hari 25 hari Ada yang 30 hari Dididik Dan terjadi perubahan Bu Perubahan Nah saya berikan Kalau ibu belum sempat Gini Sebentar pelan-pelan Ibu cari Moratal 30 juz Misal dengan speaker aktif Atau yang lain Ibu putar aja di rumah 24 jam Simpan di ruangan yang strategis Di ruang tengah Di kamar tidur Saya biasanya Di rumah itu Di speaker aktif Ada sesuai dengan tempat lah Di setiap kamar Kami simpan speaker aktif Quran 24 jam aja putar Di ruangan tengah Ada di setiap hari Yang terdengar Quran Tiap hari Itu suasananya beda Bu Akan lain suasananya Beda Nah untuk anak-anak kecil Ini ada rumus langsung disebutkan Ada pakar Quran Kalau dia baru terlahir Di usia setiap bulannya Maka putarkan Al-Quran Setiap juz Setiap bulan Berurut Satu bulan satu juz One month One juz Satu bulan Satu juz Berurut Bu ya Urut Misal Bulan pertama dia lahir 30 hari misalnya Al-Baqarah Al-Baqarah aja Bulan kedua Ali Emran Bulan ketiga Terus Sampai ke An-Nisa Terus Ya misal Itu bukan surat Maaf Juz Juz satu Al-Fatihah sampai 141 Juz dua 142 sampai 253 Juz ketiga 253 sampai dengan Ali Emran Ayat ke 92 Terus Juz satu Juz dua Juz tiga sampai Juz tiga puluh Begitu anak itu usia 30 bulan Dia sudah mendengar 30 juz Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya Bukan pada penglihatannya Ketika usia 30 bulan Artinya dua tahun setengah 24 bulan Dua tahun Dua tahun setengah Dia sudah mulai bisa bicara Dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 juz Al-Quran Anak itu Ini sepakat para pakar Quran Hanya tinggal diajarkan menghafal Quran Enam bulan Enam bulan hafal Quran 30 juz Di tiga tahun anak itu sudah hafal 30 juz Itu yang dilakukan oleh orang tuanya Fajar dulu Begitu dikasih asih Bacakan 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 Ternyata saat dia bisa bicara tiga tahun Yang keluar di mulutnya Quran Dicek 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 Panggil guru dicek Allahu Akbar Ternyata di cek Dicek Dicek Empat tahun sudah hafal Quran 30 juz Awas sampai akhir Nah ibu bisa praktek seperti itu Nah nanti Antara hafalan Quran Karena Quran itu punya kurang lebih 52 ribu kosa kata Penelitian menunjukkan Orang yang banyak hafal kosa kata itu Itu akan berpengaruh pada wawasan Dan karena dilatih cepat menangkap pengetahuan Dilatih cepat menangkap informasi Quran itu kan paling dahsyat bu Kami sekarang sedang punya projek Itu meng-MRI otak penghafal Quran Ya Di bagaimana cara dia menghafal dengan mengeluarkan Quran ini Kan kalau yang biasa-biasa ditanya Gini misalnya Ibu kemarin jam 5 sore ada dimana Berpikir dulu kan Pikir dulu baru keluar Penghafal Quran tidak Teruskan Kuluhuwa Allahu Seper sekian detik Bagaimana bisa mengeluarkan informasi itu Di dalam bagian otak kita Sehingga seper sekian detik bisa keluar Nah itu kalau menghafal Qurannya benar bu Itu bisa dipakai memori Untuk menghafalkan pengetahuan yang lain Belajar fisika Begitu disampaikan masuk Dibutuhkan keluar cepat Biologi Dihapalkan masuk keluar cepat Makanya orang dulu Orang Islam dulu Itu walaupun mereka Ahli biologi Matematika Bahkan kedokteran Itu rata-rata semua penghafal Quran Ibu buka ya Ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid Sekarang banyak digandrungi Kitab Fikih Fikih perbandingan Bidayatul Mujtahid ini bu Itu tentang Fikih perbandingan Tapi yang nulis dokter bendah Dokter bendah Dokter spesialisasi bendah Hapal Quran Dari hafal Quran ini Belajar Fikih Hapal Quran Hapal Fikih Kedokteran Ibu Sina Hapal Quran Hapal Hadis Hapal Taksir Kedokteran Al-Khawarizmi Hapal Quran Hapal Hadis Ahli Matematika Tuh Hampir semua Ibu kalau gak percaya silahkan Dan saya coba memulai Membuktikan itu Ternyata Banyak dampak perubahannya Betul itu Saya belajar bu Saya belajar Jadi saya kalau lagi Selesai Main-main ke toko buku Saya beli buku-buku anak sekolah itu Fisika, kimia, matematika Saya pelajari sendiri Ya setelah saya buka Youtube Saya lihat bagaimana Terus Kalau ada anak mahasiswa belajar Datang ke saya Terus saya pengen belajar Kamu dari mana? Kedokteran Kamu bawa Semua modul kedokteran kamu ke sini Saya akan pelajari Saya ajar kenapa yang kamu mau Saya gak paham Saya tanya sama kamu Dan kamu boleh tanya apa saja Jadi saya belajar kedokteran dari dia Dia belajar ilmu dari saya Semua belajar Dan saya senang belajar Belajar, 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 belajar Itu indah Enak Dan ternyata Fisika itu banyak yang bersinggungan Dengan nilai-nilai keislaman Ya Di bab gaya aja Gaya gerak sama dengan gaya dorong F1 sama dengan F2 Ya Apa yang masuk itu yang keluar Gayanya tinggi Pukulan kencang Rendah Sedikit Sama Iman sedikit yang keluar pun Ibadahnya sedikit Imannya kuat Dicas kuat yang keluar Ibadahnya kuat Hukum tekanannya Gaya berbanding lurus dengan tekanan Hukum pascal F berbanding lurus dengan P Pressure Gaya berbanding lurus dengan tekanan Orang yang banyak gaya Banyak tertekan Maaf lah Jarak S sama dengan V kali T Jarak S sama dengan V kali T Kecepatan dikalikan dengan waktu Mencari V S dibagi T Banyak Jarak ke pengajian itu berapa V kecepatan T waktu Orang yang menghargai waktu Pasti akan cepat-cepat Datang ke pengajian Takut terlambat Mulai jam berapa sih di TSM Jam 8 Maka dia ukur jaraknya Dia percepat Kemudian kecepatannya Sampai jam 7 Itikaf Ada yang tadi subuh Macam Korrelasinya tinggi Sekarang anak fisika itu Belajar untuk ujian saja Anak sekolah Belajar untuk ujian Makanya ilmunya Gak dipakai Dalam kehidupan Itu almarhum yang habibi itu Itu kan rajin baca Qur'annya Salatnya rajin Ya Masya Allah Itu Dan kepake ilmunya Dan sekarang Lu masih dikenal Jelas ya Terakhir Tutup yang ketiga Satu masih ingat tadi Jaga keikhlasan Yang kedua Dekati Allah dengan taqwa Yang ketiga Maaf dalil tentang taqwa Satu lagi Dalil tentang taqwa Dalil yang paling kuat Nanti Kur'an surah kelima Ayat 35 Kur'an surah lima Al-Ma'idah Ayat 35 Paling kanan sebelah bawah Kur'an surah lima Ayat 35 Paling kanan sebelah bawah Di Musab Ya yuhalladzina amanuttaqullaha Wabdagu ilayhil wasilah Hei orang-orang beriman Tingkatkan taqwamu kepada Allah Dan cari wasilah Untuk mewujudkan keinginanmu Dengan taqwa itu Maksudnya begini Tadi jenis taqwa Solat Maka ibu dalam sujud Minta kepada Allah Keinginannya apa Ya Allah Jadikan anak saya Ya Allah Pintar dan berkah Minta dalam sujud Terus baca Quran Bagian dari taqwa Ibu setelah selesai Baca Quran Jangan cukupkan Dengan kalimat tahbid Alhamdulillah Atau tasdik Saudakallah Jangan cukupkan sampai situ Selesai baca Quran Ibu berdoa Ya Allah Anugerahkan kebis syafaat Dengan Quran ini Ya Allah Perbaiki ahlak saya Ya Allah Dengan keberkahan Quran ini Ya Allah cerdaskan Ahlak anak saya Dengan cahaya Al-Quran ini Minta Itu cepat dikabulkan Saya lihat sekarang Banyak orang baca Quran Itu cuma selesai aja Baca Saudakallahul'awim Tasdik selesai Sudah Enggak berdoa dulu Berdoa Nah amalan terakhir Yang ketiga Rajin bersadaqah Rajin bersadaqah Imam Abu Hanifah Itu termasuk Orang yang bersadaqah Gak usah jauh-jauh bu Rasulullah S.A.W Masya Allah Itu kalau sedang mengajar Juga demikian Rajin bersadaqah Nabi itu Itu bisa ribuan kali umrah Tapi dalam hidupnya Hanya sekedar Tiga sampai empat kali saja Ya Bisa berkali-kali haji Tapi Tidak semua Setiap musim haji datang Apa yang beliau lakukan Ternyata diantaranya Mengajar Para duta-duta Mahasiswa Yang datang dari luar Abu Hurairah Salman Al-Farisi Sahabat yang lain Tinggal Siapa yang ngasuh Yang biayai Nabi Dimana Di sisi masjid Nabawi Ada supah namanya Kalau ibu dekat Raudah Sekarang wilayah Raudah Dengan yang masjid awal Itu karpetnya hijau Jadi kalau ibu nanti umrah Di bulan-bulan ini Atau ke depan Nanti kalau ibu ingin ke Raudah Itu sekarang Raudah karpetnya hijau Dan sekitarannya pun Sekitarannya sama Karpetnya hijau Itu yang karpet hijau itu Itu wilayah asli masjid Pada waktu dulu Aslinya segitu Masjid Nabawi sekarang Itu Madinah tempoh dulu Madinah itu cuman segitu luasnya Di luar itu bukan Madinah Nah asli masjidnya Itu yang karpet hijau Nah disebelah arah dekat Ke arah makam Nabi Di kalam makam Nabi Dekat ke arah Baki Sisi dekat situ Ada yang disebut Sufah namanya Sufah Ahlus Sufah Di sufah itu Ada para sahabat Yang khusus untuk Belajar ilmu saja Kepada Nabi Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Ada Salman Al-Farisi Termasuk Ali bin Abi Talib Ibnu Abbas Ibnu Omar Belajar saja Itu yang biayain Nabi Yang gak ada bekal Nabi kasih makanan Ya Kasih kemudahan Dan sebagainya Nabi itu Dan Masya Allah Ilmunya berkah Setidak Makanya saya diajari oleh guru kami Itu setidaknya Kalau belum bisa memberikan sesuatu Kepada murid Kamu Saya datang Pada guru saya Saya bertanya Syekh berikan saya nasihat Adinda Ya Bunai ya anakku Siang engkau melajar Malam engkau dekati Pada yang memiliki pengetahuan Maka mintalah kepada Allah Agar ilmu yang engkau ajarkan Itu meresap ke dalam jiwa-jiwa Setiap murid yang belajar Yang kedua Engkau doakan mereka Dalam setiap malam engkau mengajar Dan itu saya praktekan Pagi siang saya mengajar Malam bangun Kita bayangkan lagi Ngajar dimana Kita minta sama Allah Ya Allah Sayangi setiap orang-orang Yang belajar Ya Allah berkah ilmunya Ya Allah lapangkan kehidupan mereka Ya Allah memudahkan mereka Ya Allah pertemukan kami di surga Ya Allah himpun dengan keluarganya Ya Allah jauhkan mereka dari maksiat Minta gitu Itu dampaknya besar Tinggi dampaknya Ada guru-guru yang lebih hebat lagi Imam Abu Hanifa Itu sampai sodakoh ke muridnya Dan sebagainya Itu berkah kemudian Nah sekarang dibalik bu Ibu juga sama Ada murid-murid yang ketika dia kemudian belajar Itu banyak diantara mereka yang mempraktekan sodakoh Ada Sampai sekarang Termasuk diantara imam besar Sheikh Nawawi Al-Bantani Diantara guru yang tidak pernah mengetahui Aib guru-gurunya Makanya yang didapatkan ilmu aja Ilmu 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 Masya Allah Ya ibu silahkan Misalnya kan ibu ada kewajiban zakat Keluarkan Kalau itu wajib Ada infak Infak itu ibu niatkan Atas keinginan yang ibu dapatkan Kalau pahala jelas Ibu ikhlas pahala dapat Tapi sertakan disitu keinginannya mau apa Ya bisa Ibu sedekah nih Saya pengen bantu untuk yang dipekan baru Pengen bantu untuk yang diriau Ya Allah Jadikan dengan sedekah ini yang diriau Ya Allah Mendapatkan kemudahan Dan dengan kemudahan itu Jadikan keluarga ku mendapatkan rahmat darimu Jadikan kemudahan itu sebagai kemudahan ilmu bagi anak cucuku Boleh Itu dalilnya banyak Dalilnya banyak Jelas ya Makanya banyak orang bersedekah oleh Nabi Kemudian diluruskan Di antaranya lurus untuk mengarahkan keinginannya Ya Rasulullah Bolehkah aku bersedekah untuk ibuku yang telah wapat Boleh Dia bersedekah diniatkan untuk ibunya yang wapat Pahalanya mengalir Ada Jelas ya Baik Maka ibu sekalian Dan sedekah terbaik Tidak harus dengan menggunakan materi Sedekah itu setiap amal soleh yang bisa dikerjakan Berdoa Saya doakan ibu Ibu pun doakan saya Murid doakan guru Guru doakan murid Itu sedekah yang paling bagus Malam-malam tanpa harus tahu Ibu gak usah SMS saya Ustaz saya doakan nanti Ya gak usah Aku doain aja Ya Allah ampuni dosa adih hidayat Ya Allah Ya Allah ampuni dosanya Ampuni dosa keluarga Itu aja saya gak minta apapun Itu aja Nanti insya Allah Keberkahan Allah turunkan Langsung Allah yang berikan Mungkin tidak harus dari saya Mungkin dari guru-guru yang lain Jelas? Baik Kalau sudah jelas Saya kira saya cukupkan untuk hari ini Kita sampai jam 10 Kalau saya tidak Keliru Ada Dua menit barangkali Untuk menyimpulkan Saya tanya dulu Ibu paham? Insya Allah Jadi kalau kita mau beribadah Harus pakai apa? Dalil Contohnya dari mana? Hadis Nabi Hikmahnya dapatkan Akhlaknya tujuan Untuk mendapatkan akhlak itu Kita mesti belajar dengan baik Satu Lakukan ikhlas Karena siapa? Kedua Dekati Allah dengan apa? Takwa Ketiga Rajin apa? Sedekah Bisa dengan doa Bisa dengan materi Bisa dengan amal soleh Dan sebagainya Maka lakukan itu Saya berikan tiga saja dulu Untuk bisa memanfaatkan Dan mudah untuk mengamalkan Apa yang kita telah pelajari Saya tanya Paham insya Allah? Insya Allah Siap mengamalkan? Insya Allah Yakin dengan Al-Quran? Yakin Siap mengamalkan Al-Quran? Insya Allah Baik Saya uji dulu ya Saya uji satu ayat saja Quran surah kelima Al-Ma'idah Ayat 100-101 Yakin dengan ayatnya? Siap mengamalkan? Ya ayyuhalladzina amanu Hei orang-orang yang masih beriman Yang telah beriman Jadi ini untuk yang beriman saja Kalau yang gak beriman Gak berlaku Kalau urayan sudah jelas disampaikan Sepanjang kau beriman Jangan banyak dipertanyakan lagi Khawatir banyaknya pertanyaan itu Menjadikan yang jelas Menjadi tidak jelas nantinya Baik Jelas urayannya? Paham? Masih beriman? Ada pertanyaan? Alhamdulillah Baik Kalau begitu Kesimpulan telah disampaikan Urayan telah dijelaskan Saya izin saya menyampaikan pengumuman Yang pertama Ibu insya Allah Dalam waktu dekat ini Kita juga bermohon doa Kami telah menyeleksi Se-Indonesia Untuk Membuat program Kadarisasi ulama ke depan Jadi saya ini Gak akan lama juga mengajar Suatu saat mungkin Saya akan berpulang Saya meninggal Dan saya berharap Ada yang meneruskan ke Bali Kita bekerjasama Dengan beberapa kampus Di dunia ini Alhamdulillah diberikan Kuota biasiswa Insya Allah Di bulan depan Ada siswa-siswa kami Yang akan berangkat Ada yang nanti ke Al-Azhar Untuk khusus pembinaan da'i Ada Kemudian ada yang ke Sudan Ada 40 orang Ada yang khusus belajar Quran juga Ada yang di Turki Ada yang di Madinah Kita doakan anak-anak ini Mudah-mudahan saat pulang nanti Mereka menjadi ulama yang baik Yang bisa mengambil kepada masyarakat Untuk agamanya Kedua Ada program yang bagus Untuk ibu Juga untuk anak-anaknya Mungkin bisa didapatkan Yang paling cepat nanti Bulan depan ini Akan dibuka Dua program baru Satu PKU Pendidikan kadar ulama Itu nanti setahun Akan belajar dengan saya Saya sudah siapkan tempat tinggal khusus Nah bulan depan itu Ada pembukaan untuk akhwat Nanti kalau nanti ada Kualifikasinya Anak-anak ibu mungkin sesuai Nanti bisa bergabung disitu Jadi tempatnya khusus Untuk perempuan saja Materi-materinya pun Yang dibutuhkan oleh perempuan Tapi Untuk mengkadar Ulama perempuan Nah itu khususnya untuk ulama Jadi bukan peserta biasa Nanti ada khusus Nanti kualifikasinya Syekh-syekhnya pun nanti Selain nanti saya bimbing Ada syekh yang mengajar langsung Ada yang dari Mekah Ada yang dari kemudian Madinah Saya sudah kontak 17 orang akan datang nanti Kemudian yang ikhwan Satu lagi yang laki-laki ada Jadi laki-laki ini angkatan ketiga Di setahun dengan saya belajar Setelahnya nanti akan meneruskan Sesuai dengan Spesialisasinya di Timur Tengah Yang kedua Nanti ada program Untuk menghapal Quran Ini dibagi dua Yang pertama Ada menghapal Akbar Ya At-Taisir Akbar Insya Allah nanti Akan diumumkan Bulan depan nanti Insya Allah ya Ada pengumumannya Itu nanti akan diajarkan Menghapal Quran Di tempat masing-masing 30 hari 30 jus Dan spesial Nanti ada bimbingannya Nah yang khusus Itu barangkali Di Indonesia sekarang Tempatnya Baru kemudian di Bekasi Pesertanya terbatas Itu nanti ada 30 hari Waktunya Nanti ibu Lihat saja di Web Quantumakhir.com Quantumakhir.com Atau di sosial media kami Adihirat official Nanti ada pengumuman Mohon maaf Mungkin nanti akan terbatas sifatnya ibu Mungkin 20 orang saja Atau 40 orang saja Nanti akan dibuka Dengan kelas-kelas tertentu Ya saya kira itu Yang bisa saya sampaikan Semoga insya Allah Ada manfaatnya Kami akan bersambung disini Sampai besok di Bandung Siang ini di Al-Fatuh Ba'ad Al-Buhur Tafsir Surat Yusuf Dan malam insya Allah Di Mujahidin Tentang 4 tingkatan ilmu Yang bisa kita maksimalkan Dalam kehidupan Dan kalau ada tanya jawab Ada pertanyaan Besok insya Allah Di Kota Baru Parahyangan Itu khusus Tidak ada materi Semuanya materi Tanya jawab saja Ibu boleh bertanya Apa saja Dan kami insya Allah Menjawab Sebatas apa yang bisa kami ketahui Dengan insya Allah Subhanahu wa ta'ala Terakhir Sekali lagi Ada Himbawan Dari gerakan panitia Sab muslimah Untuk bisa berkontribusi Bagi teman-teman kita Yang terkena Musibah asap Ya silahkan saja Nanti teknisnya diatur oleh panitia Dan mudah-mudahan Di antara kita Ada yang Allah berkahi Dan insya Allah Saya pun akan ikut nanti Melalui panitia Dengan insya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berdoa terlebih dahulu Mudah-mudahan dengan doa ini Hati kita dilembutkan Dan kemuliaan diberikan Kepada kita semuanya Nanti setelah berdoa Barangkali teman-teman panitia Bisa dimaksimalkan Kalau ini dulu Sekiranya berdoa lebih bagus Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya jika ada yang datang ke madri sini membawa kegelisahan maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan madri sini kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya jika ada yang datang ke madri sini membawa kesulitan dalam hidupnya di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya maka mohon dengan semangat ibadahnya mudahkan segala urusan-urusan kesulitannya jika ada di antara kami yang tengah engkau uji dengan penyakit seberat apakun ya Allah maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya Ya Allah, mohon terima seluruh amal ibadah yang telah kami kerjakan sampai detik ini dan jikapun kami berbuat dosa maka mohon terima taubat kami Ya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kami Ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang salih di tempat tinggal kami hadirkan orang-orang salih di kantor-kantor jadikan oleh Allah orang-orang salih di keluarga kami jadikan orang-orang salih dan dihadirkan kami Ya Allah hidup bersama orang salih dan jumpakan kami di akhirat bersama orang-orang salih terutama Rasulullah SAW para nabi, para syuhada, orang-orang jujur itulah Ya Allah keinginan terbaik yang ingin kami dapatkan Ya Allah, jadikan kami hambamu yang gemar untuk bersedekah Jadikan kami hambamu yang gemar untuk menunaikan salat Jadikan kami hambamu yang gemar untuk menunaikan puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh